Pendekar Panji Sakti Jilid II Senyuman Sutau Siau. Tia Tiong Tong serta Im Cheng memiliki ilmu menunggang kuda yang hebat, kedua ekor kuda tunggangan mereka pun merupakan kuda mestika pilihan yang hebat. Tidak lama setelah berlarian menembus pepohonan, kedua orang itu sudah jauh meninggalkan rombongan berkuda lainnya. Terdengar para penunggang kuda itu berseru keras, kalian berdua cepat lari dari sini, biar kami yang menghadang para pengejar itu. Maka rombongan manusia berkuda yang ada di belakang pun semakin ketinggalan jauh. Dalam waktu singkat Leng Net Hang serta Seng Tuan Yeo telah berhasil menyusul seekor kuda yang ada di barisan paling belakang. Sambil melambung ke tengah udara Leng Net Hang melancarkan sebuah pukulan ke punggung penunggang itu, biarpun tenaga serangannya tidak terlalu dasyat, namun ancaman yang dilepaskan dari tengah udara ini memiliki kekuatan yang cukup menakutkan. Sementara Seng Tuan Yeo dengan tangan kanan menggenggam jarum perak, tongkat di tangan kirinya langsung disodokan ke depan, ujung tongkatnya mengancam jalan darah Leng Tai Hiat serta Ming Bun Hiat di tubuh orang itu. Serangan gabungan yang dilancarkan kedua orang itu sungguh dasyat dan mengerikan, siapa tahu penunggang kuda itu hanya tertawa, tiba-tiba tubuhnya menerobos ke bawah perut kudanya. Gerakan tubuhnya enteng dan cantik, bicara soal kemampuannya menunggang kuda, boleh dibilang jarang ada jagoan perselatan di daratan Tionggoan yang sanggup menandinginya. Mau lari kemana kau bentak Seng Tuan Yeo gusar. Serangan tongkat besinya makin gencar, kali ini dia mengancam punggung kuda itu. Perlu diketahui, tongkat besi yang dia gunakan adalah sebuah tongkat yang ditempa dari bahan baja dari Laut Selatan, jika sampai mengenai sasaran, dapat diduga baik manusia maupun kudanya akan tak tahan. Seng Tua Achi, ampuni jiwa mereka Seng Tuan Yeo menarik kembali pergelangan tangannya, dengan jurusian Gaili Bi, sadar di saat genting, dia menahan serangan Toyanya secara paksa dan menariknya ke belakang. Plok, Toya itu menghantam perlahan di atas pelana kuda itu. Terlihat sesosok bayangan manusia menyelingap keluar dari bawah perut Seng Kuda, kemudian setelah duduk di pelana, ia menarik tali les kudanya, maka diiring-iring kekan panjang kuda itu pun berhenti berlari. Dengan wajah berubah lengket hang dan Seng Tuan Yeo segera berseru hampir berbareng, Suto Siao, rupanya kau orang ini berwajah bulat bagai rembulan, senyuman selalu menghiasi ujung bibirnya, dia pun termasuk salah satu musuh bebu yutan dari perguruan Tai Kibun, bukan saja seorang pendekar kenamaan dalam dunia persilatan, Dia pun tersohor sebagai saudagar kaya raya, pemilik peternakan kuda Lop Jip dan dikenal sebagai Suto Siao. Siapapun tidak menyangka kalau orang yang menyelamatkan anak murid perguruan Tai Kibun dari mara bahaya ternyata adalah dia. Ling Net Hang dan Seng Tuan Yeo berdiri tertegun. Apa-apaan kau ini? Apa maksudmu berbuat begitu? Apakah kau telah mengkhianati sumpah setiap persekutuan kita dengan berpihak kepada perguruan Tai Kibun Suto Siao tertawa terbahak-bahak. Hahaha, biarpun aku punya keinginan begitu pun belum tentu mereka mau menerimaku, lantas? Memang yakah sudah hedan? Seng Tuan Yeo toh seorang pendekar wanita yang ampuh dan pintar, masa tak bisa menduga siasat apa yang sedang Siao telakukan hari ini siasat? Siasat apa? Tanpa siasatmu pun kami berhasil mengurung para cecungguk perguruan T.U.Y. Kibun, kenapa kau malah membebaskan mereka? Aku pun ingin tahu siasat bagus apa yang sebenarnya sedang dirancang Saudara Suto Tmi Bung Leng Net Hang Pula Ketus. Sementara itu belasan pasukan berkuda itu sudah berbalik dan berlarian pelan di tanah pegunungan, hujan yang turun makin bertambah kecil, walaupun langit masih gelap, namun Fajar segera akan menyingsing. Aku tahu, membebaskan hari mau pulang gunung, memang bukan care yang tepat kata Suto Siao kemudian, tapi aku sedang melaksanakan siasat mengulur senar pada ikan yang terpancing, jika kalian berdua masih juga belum paham, ayo kita cari dulu tempat berteduh, akan Siao teterangkan sejelas-jelasnya tempat paling dekat untuk berteduh dari air hujan adalah benteng Hon Hang Po, tentu saja tempat paling tepat yang dituju adalah benteng itu. Setelah semua orang mengambil tempat duduk, Suto Siao baru menerangkan secara gamblang, perguruan T.I. Atai Kibun adalah perguruan dengan kawanan jago yang tangguh, hampir semua partai dan perguruan yang ada di kolong langit menaruh rasa segan terhadap mereka, bukan disebabkan lantaran kufunya memang merupakan aliran tersendiri, yang lebih penting lagi adalah gerak-gerik serta sepak terjang mereka kosan, dekat dan hebat. Belakangan mereka memang berusaha menghindari segala pertikaian dengan hidup mengasingkan diri di daerah pinggiran perbatasan, tapi siapa berani menjamin pada suatu hari nanti mereka akan muncul kembali di keramaian dunia, kemunculan yang kita semua khawatirkan, senyuman masih menghiasi bibirnya, setelah berhenti sesaat. Lanjutnya kembali, kemunculan kembali perguruan T.I. Atai Kibun di daratan Tionggoan kali ini, tak terlepas tujuan utamanya adalah untuk menghadapi kita lima keluarga besar, Bila kita analisa dari kekuatan yang dimiliki kedua belah pihak, aku rasa siapa lebih kuat dan siapa lebih lemah tak perlu kujelaskan lagi, kalian pun tentu lebih mengerti, Linget Hang maupun Seng To An Yeo tidak berkomentar. Mereka hanya mendengarkan dengan seksama. Sekalipun kita tidak tahu kekuatan sesungguhnya dari perguruan T.I. Kibun, namun anak murid mereka memang selamanya tak banyak, tak mungkin mereka bisa menghadapi keroyokan jumlah besar. Jadi apabila kita lima keluarga besar mau berhimpun menjadi satu dan bekerja sama, jelas saat kematian mereka sudah tiba. Tapi bila kita mesti berhadapan satu lawan satu, aku takut pihak kitalah yang bakal keok. Linget Hang tertawa dingin. HMM, kecuali ada anggota persekutuan yang tiba-tiba berhianat dan membantu pihak lawan secara diam-diam, kalau tidak, kerjasama kita lima keluarga besar tak mungkin buyar, bersatu terus sampai mati senyuman masih tetap menghiasi bibir Suto Siao, ujarnya lagi, selisih jarak antara kita lima keluarga besar, yang paling dekat pun berjarak sekitar puluhan li, meskipun di waktu biasa jarang saling berhubungan, namun di saat ada ancaman bahaya, pasti akan datang saling membantu. Selama ini serangan dari pihak perguruan Taiki Bun selalu dilakukan cepat bagai angin, begitu gagal dengan serangannya, mereka segera akan mundur, tapi bila serangannya berhasil, apa yang akan dilakukan? Sekali lagi paras muka Leng Net Hang dan Seng To An Yau berubah hebat. Sambil tetap tertawa Suto Siao berkata lagi, apalagi meski kita berhasil mengalahkan perguruan Taiki Bun, tapi asal ada satu saja di antara anak muridnya yang berhasil lolos, yang pasti kita akan selalu dibuat makan tak enak, tidur pun tak nyenyak, aku rasa kalian pun bukannya tak tahu bagaimana tabiat anggota perguruan Taiki Bun yang pantang menyerah dan punya tekat yang besar, bahkan sepak terjangnya mendekati perbuatan dekat. Itu perasaan setiap orang merasa bergetar karena mereka bisa membayangkan kembali betapa dekat dan mengerikannya sepak terjang orang-orang perguruan Taiki Bun. Lewat lama kemudian Seng To An Yau baru bertanya, Menurut pendapatmu, apa yang harus kita lakukan himpun seluruh kekuatan yang ada dan basmi perguruan Taiki Bun hingga ke akar-akarnya tapi mereka ada di tempat gelap sementara kita ada di tempat terang, masa kita lima keluarga besar harus berkumpul menjadi satu setiap hari khusus untuk menanti kedatangan mereka? Bila kita lima keluarga besar selalu berkumpul menjadi satu, tak mungkin mereka akan muncul, itulah sebabnya kerus semacam ini tidak bisa digunakan, kenapa begitu? Kalau mereka tidak datang mencari kita, memangnya kita tidak bisa pergi mencari mereka Ling Net Hang tertawa dingin. Kalau bisa menemukan jejak mereka, sudah ku cari orang-orang itu sejak 20 tahun berselang, tak perlu Suto Heng ingatkan lagi hari ini Hahaha, Suto Siau tertawa tergelak, Mungkin 20 tahun berselang tak berhasil ditemukan, tapi kalau kita cari hari ini pasti dapat dijumpai maksudmu agak tergerak hati Seng Tuan Yiu. Itulah sebabnya aku melaksanakan siasatku dengan membebaskan mereka berdua, kata Suto Siau sambil tertawa, biarpun kedua orang anggota perguruan Taiki Bun itu ku bebaskan, namun secara diam-diam di bawah telapak kuda itu telah kupasang sejenis obat yang mengeluarkan bau sangat tajam, kita semua memang tak bisa mengendus bau itu, tapi bau itu tidak akan lolos dari penciuman anjing. Asal kita lepaskan anjing pelacak untuk mengikuti bau tajam yang ditinggalkan kedua ekor kuda itu, tidak lama kemudian sarang. Mereka segera akan ditemukan, coba bayangkan, bukankah siasatku ini jauh lebih jitu? Hahaha, tidak nyana kau bisa memikirkan siasat seperti itu, seru Seng Tuan Yiu kemudian sambil tertawa. Siasat ini memang hebat, Leng Net Hang menghela nafas panjang, tidak aheran orang persilatan menyebut saudara Suto sebagai jagoan yang berpikiran jeli, Siau tebenar-benar ketinggalan jauh, mendadak Seng Tuan Yiu menghentikan tertawanya seraya membentak, Leng Ching Soat, keponakan Leng yang hebat, sudah cukup kau menguping? Ayo cepat keluar dari balik penyekat ruangan terdengar seseorang tertawa merdu, menyusul suara tertawa Leng Ching Soat berjalan keluar dengan langkah lembut. Begitu muncul, gadis itu segera menyapa, Paman Suto, baik-baikah kau hahaha, bagus sih bagus, sahut Suto Siau sambil tertawa tergelak, sayang peling aku kurang tajam hingga kehadiranmu di balik penyekat ruangan pun tidak ku ketahui, kelihatannya Seng Tuan Yiu mesti minta maaf kepadamu, sindir Seng Tuan Yiu lagi sambil tertawa dingin, kalau bukan. Gara-gara aku, sekarang kau tentu sudah menyampaikan berita ini keluar, bibi, apa maksud perkataanmu itu? Tegur Leng Ching Soat dengan wajah berubah, aku benar-benar tidak habis mengerti kenapakah selalu menyindirku, memangnya aku tidak boleh berada dalam rumahku sendiri? Soat Ji dengan wajah berubah Leng Net Hang menghardi. Leng Ching Soat membalikan tubuhnya, bertatapan muka dengan ayahnya. Leng Net Hang segera menghela nafas panjang, nada suaranya yang semula kasar pun segera berubah menjadi lembut dan halus, katanya lagi, sekarang Ciam Po sekalian sedang berunding, lebih baik pulanglah dulu ke kamarmu, lebih baik dia tetap berada di sini dulu kembali. Seng Tuan Yiu berseru sambil tertawa dingin. Jadi kau benar-benar beranggapan Soat Ji akan menyampaikan kabar ini keluar, paras muka Leng Net Hang agak berubah. Apa salahnya kita berjaga-jaga kurang ajar seru Leng Net Hang gusar, anggota Benteng Hon Hang Po tidak ada yang pagar makan tanaman. Yang ku kuatirkan pikiran dan perasaannya sekarang sudah lebih condong pada keluarga lain. Waktu itu Leng Ching Ping sudah berada sepuluh lidah di Benteng Hon Hang Po. Meskipun sepanjang tahun dia hidup dalam bangunan rumah yang tertutup, namun dalam hati kecilnya telah tumbuh keinginan untuk berkelana dalam dunia persilatan. Setiap waktu dia selalu melamunkan dirinya bisa berjalan menelusuri tanggul sungai dengan pohon yang liu yang tumbuh di sepanjang jalan, bisa berkuda melewati padang rumput yang luas didampingi seorang pemuda tampan di sisinya. Ketika semalam ia mendengar ada pemuda bernyali berani menyusup masuk ke dalam Benteng Hon Hang Po yang selama sepuluh tahun terakhir selalu tenang tanpa kejadian, timbul perasaan ingin taunya untuk mengintip siapa gerangan pemuda itu. Di saat dia sedang mengintip pemuda yang bernyali itu, di bawah rintik hujan dia saksikan sepasang meti seorang pemuda berbaju hitam sedang mengawasinya. Ketika sepasang meti mereka saling beradu, gadis itu pun sadar bahwa khayalannya selama ini segera akan berubah menjadi kenyataan. Karena sorot meta pemuda berbaju hitam yang tajam dengan wajah yang tampan dan gerak-gerik yang gagah, justru merupakan pemuda idaman yang selama ini diimpikan dan didambakan. Tiap Tiong Tong sendiri pun tidak menyangka kalau dalam remangnya hujan secara tiba-tiba akan berjumpa dengan seorang gadis cantik, ketika menyaksikan sorot meta si nona yang sayu macam orang kesemsem, segera timbul suatu perasaan aneh dalam hatinya. Tapi dia tidak melupakan keselamatan Im Cheng, maka sambil mencengkeram pergelangan tangan gadis itu, tegurnya, siapa kau Leng Ching Ping segera merasakan adanya segulung hawa panas yang mengalir masuk ke lubuk hatinya melalui pergelangan tangan itu, membuat seluruh tubuhnya gemetar keras, dia seakan lupa untuk melawan, malah jawabnya jujur, aku bernama Leng Ching Ping apa hubunganmu dengan Leng Nget Hang dia adalah hayahku. Maka dia pun dijadikan sandera oleh Tia Tiong Tong, walau begitu, gadis itu sama sekali tidak menaruh dendam atau sakit hati terhadap pemuda itu. Inilah pengalaman unik yang dialami perasaannya, kejadian unik yang menimpa dirinya dan hanya gadis yang sudah lama dipingit baru bisa merasakan keandahan dan keunikan itu. Begitu mendengar rencana keji yang dilakukan Suto Siao, dalam pikirannya hanya terlintas satu ingatan, bagaimana caranya menyelamatkan nyawa pemuda yang diimpikan itu. Maka tanpa berpikir panjang lagi dia pun menyelingap keluar dari benteng Hon Hang Po sambil menuntun dua ekor anjing penjaga milik keluarganya. Hujan yang turun mulai meredah, namun titik air yang lembut bagai kabut masih menyelimut di angkasa. Sambil menuntun kedua ekor anjing, gadis itu mulai menelusuri jalan perbukitan, dinginnya udara pagi, dinginnya air hujan membuat tubuhnya yang lemah gemulai-mulai gemetar keras. Kedua ekor anjingnya mulai menggonggong, seolah-olah telah mengendus suatu bau aneh dari tanah perbukitan yang becek, maka mereka pun menelusuri jalan yang dilalui Tia Tiong Tong, bergerak maju ke depan. Anjing yang garang dituntun seorang gadis cantik yang lemah berjalan di tengah hujan merintik, perpaduan ini membentuk sebuah gambaran yang aneh dan luar biasa. Semakin ke depan tanah perbukitan itu makin sepi dan terpencil, tampaknya mereka sudah jauh berada di tengah bukit. Akhirnya di antara pepohonan yang lebat muncul bayangan atap rumah, sampai di situ gonggongan anjing itu pun makin ramai dan keras. Lekas Leng Ching Ting melarang anjingnya menyalak, dia sudah dapat menduga, bangunan rumah itu besar kemungkinan adalah tempat persembunyian anggota perguruan Taiki Bun. Selesai mengikat anjingnya di dahan pohon, dia mulai menyelingap masuk ke dalam bangunan rumah itu. Bangunan itu didirikan persis di antara dua bukit yang tinggi, bukan saja medannya berbahaya, bahkan tidak mudah untuk mencapai tempat itu. Sekalipun tujuan kedatangannya adalah untuk memberi peringatan, namun sedikit banyak rasa was-was muncul dalam hatinya, karena itu tanpa menggubris tanah berlumpur yang becek, dia mulai merayap masuk dengan sangat hati-hati. Di depan sana terlihat sebuah bangunan mirip kuil yang terbengkalai, bangunan itu berdiri di atas tebing karang yang curam, ketika terhembus angin, bangunan itu seakan-akan sedang melayang di tengah udara. Angin yang kencang ditambah hujan yang masih turun, membuat gerak-geriknya lebih tersembunyi serta tak mudah ketahuan orang. Dipilihnya sebatang pohon yang paling tinggi dan rimun untuk menyembunyikan diri, dia menyelingap naik secara diam-diam. Ketika melongo ke bawah, maka terlihatlah di halaman belakang bangunan kuil terdapat belasan ekor kuda jempolan, suasana bangunan amat sepi, tali kelihatan sesosok bayangan manusia pun, bahkan tidak terdengar suara manusia, termasuk belasan ekor kuda itu pun tak ada yang meringkik atau menimbulkan suara berisik. Dengan perasaan gelisah dia memutar otak, akhirnya dari dalam saku diambilnya sebuah gendawa emas yang panjangnya hanya satu kaki serta berapa butir peluru perak yang kecil. Sereet, belasan butir peluru perak itu segera dibidikan ke depan, diiringi kilatan cahaya perak, semuanya diarahkan ke rombongan kuda-kuda itu. Busur emas peluru perak merupakan permainannya dikala senggang, tak heran kalau dia sangat menguasainya, dalam waktu singkat sepuluh butir peluru sudah menghajar telak pantat kuda-kuda itu. Seketika kuda-kuda itu kesakitan dan meringkik panjang. Terlihat beberapa sosok bayangan manusia segera meluncur keluar dari ruang utama, gerakan tubuh mereka ringan dan cepat, tapi setelah memeriksa beberapa saat sekeliling tempat itu, tidak dijumpai sesosok bayangan manusia pun di sana. Sambil mengertak gigi Leng Ching Ping menyusup masuk ke dalam bangunan kuil itu, perasaan cinta yang muncul dalam hatinya membangkitkan keberanian yang sudah lama terpendam, membuat gadis yang lemah lembut ini punya keberanian untuk menyusup masuk ke dalam sarang harimau. Tak sempat lagi memperhatikan patung Buddha yang telah tertutup debu serta ruang kuil yang setengah amberuk, tubuhnya menyelingap masuk ke dalam ruang kedua, di sanalah dia melihat seseorang, seorang lelaki berbaju hitam. Sebuah meja sesaji yang kuno dan bobrok dengan dua batang lilin merah yang tinggal setengah. Di atas meja sesaji, di antara lilin menih terbentang selembar panji besar berwarna ungu. Di depan panji besar itu berlutut seorang lelaki berbaju hitam, punggungnya lurus bagai sebatang pedang. Potongan tubuh yang tegak lurus itu serasa begitu dikenal dalam pandangan Leng Ching Ping, dia tak kuasa untuk menahan diri lagi setelah dicekam perasaan gelisah bercampur ngeri selama beberapa saat. Hitegurnya. Dengan cepat tiap Tiong Tong membalikan tubuhnya, tapi paras mukanya segera berubah hijau membesi, mimpi pun dia tak mengira dalam keadaan dan situasi seperti ini dia bertemu kembali dengan Putri Benteng Hon Hang Po di tempat itu. Dia melompat bangun seperti hendak mengucapkan sesuatu, tapi segera berlutut kembali. Cepat lari. Cepat kabur. Sedikit terlambat, kawakan kehilangan nyawamu perasaan cinta yang mendasari perasaannya membuat Leng Ching Ping tanpa sadur mengungkap seluruh perasaan khawatir dan perhatiannya yang besar, sebab kalau dia tak punya hati kepada pemuda itu, mengapa menyuruhnya untuk kabur? Aku khusus datang untuk memberitahukan kepada aku, memberitahu sebuah berita yang sangat gawat, mereka, sebentar lagi mereka akan tiba di sini mereka. Siapa mereka ayahku, Masih ada lagi, masih ada siapa lagi Suto Siao, Sento Anio, dari mana mereka bisa tahu kalau kami berada di sini mereka menggunakan siasat yang dirancang Suto Siao, mereka telah membubuhkan, mendadak terdengar suara bentakan keras berkumandang datang, Tiong Tong, suara apa di dalam sana biarpun suara itu berasal dari tempat yang jauh, namun terdengar jelas sekali. Tia Tiong Tong bergetar keras tubuhnya, sementara Leng Ching Ting sudah bersembunyi di belakang tubuhnya. Se, semuanya ini ku lakukan demi kau, demi kau, biarpun adanya gemetar, namun dipenuhi luapan perasaan cinta yang tanpa terdeng aling-aling. Sorot metel, Tia Tiong Tong yang tajam seketika berubah dari redup menjadi terang, tapi kemudian, dari terang berubah menjadi redup kembali, dalam waktu yang amat singkat berbagai gejolak perasaan berkecamuk di dalam benaknya. Dia tidak mengucapkan sepatah katapun, hanya matanya segera dialihkan ke meja sesaji. Tanpa membuang waktu, Leng Ching Ting segera menyusup ke bawah meja dan bersembunyi di situ. Baru selesai dia bersembunyi, baru saja Tia Tiong Tong membetulkan posisi taplak meja yang bergoyang, yang segulung angin dingin telah berhembus masuk dari luar jendela, angin yang dingin, dingin sekali. Apa yang harus dilakukan sekarang? Apakah dia harus mengorbankan diri demi Leng Ching Ping yang bersedia mengorbankan segalanya demi dia? Lalu dengan care apa dia harus membalas budi kebaikan serta luapan perasaannya? Belum habis dia berpikir, sesosok bayangan manusia telah melayang masuk dari luar jendela. Berkat latihannya yang tekun ditambah kemampuannya yang luar biasa membuat Tia Tiong Tong segera berpaling. Ternyata yang muncul di depan jendela adalah pelaksana hukum perguruan Taiki Bun, Im Kiu Xiao. Tiong Tong terdengar dia menegur, aku tahu dalam hatimu pasti terdapat banyak persoalan, bahkan merasa tidak terima, tapi ketahuilah gerakan perguruan Taiki Bun terjun kembali ke dalam dunia persilatan kali ini ibarat orang main judi, berhasil atau tidaknya tergantung pada tindakan pertama yang mereka dilakukan, oleh sebab itu Toa Su Heng selalu mengawasi setiap gerak-gerik saudaranya secara ketat dan penuh disiplin, dalam hal ini kau perlu memakluminya. Aku mengerti, tapi perbuatanmu kelewat gegabah, Im Cheng memang selalu berangasan dan ngawur dalam bertindak, dia tak sanggup mengendalikan diri, tapi kau tak pernah ngawur, tingkah lakumu selalu cermat dan seksama, kenapa kali ini justru meninggalkan jejak semuanya ini memang kesalahanku, aku pun sangat mengerti, kata Tia Tiong Tong tanpa membantah. Tiba-tiba terdengar lagi suara bentakan keras berkumandang dari luar jendela, tahu-tahu Im Cheng sudah menerobos masuk ke dalam. Seorang lelaki berani berbuat berani bertanggung jawab, kau tak perlu mewakiliku mengaku kesalahan, serunya. Sekalipun pakaiannya compang-camping tak keruan, namun wajahnya masih memancarkan sinar keangkeran. Im Kyu Siao Kontan menarik muka, tegurnya, apa yang kau teriakan? Memangnya tidak bisa bicara dengan suara perlahan dan halus biarpun biasanya dia selalu bersikap lembut dan ramah, tapi begitu menarik muka, mimik mukanya kelihatan angker, serius dan penuh wibawa, membuat siapapun tali berani bersikap sembarangan. Im Cheng pun menundukan kepala semakin rendah, nada suaranya juga bertambah lirih. Sebenarnya akulah yang memaksa dia untuk balik dulu kemari, seorang kakek berjenggot panjang berwajah merah mendadak berjalan masuk ke dalam ruangan, jenggot dan rambutnya basah oleh air hujan, tapi sepasang tangannya mengepal kencang. Sambil berdiri tegak di depan pintu, ditatapnya Im Cheng dengan sorot metal, tajam, kemudian tegurnya, jadi kau yang memaksanya untuk langsung balik kemari benar sahut Im Cheng sambil berlutut. Siapa yang memberikan kuda itu kepadamu? Siapa yang menolong kau? Masa persoalan ini pun tidak kau ketahui tidak tahu. Sekalipun dia tahu persoalan itu amat serius, namun jawabannya tetap tegas dan tandas. Im Gi maju lebih ke depan, sinar matanya lebih tajam dari sambaran halilintar. Tahukah kau kalau orang lain sengaja menolongmu karena mereka sedang menjalankan siasat busuk tegurnya? Dengan kepala tertunduk Tia Tiong Tong segera menjawab, Samte masih muda, mungkin belum mampu berpikir panjang, semua ini adalah kesalahanku, jangan salahkan dia, kau tidak usah membela aku, Tuka Sim Cheng lagi dengan suara keras, kenyataan akulah yang bersalah, aku tidak ingin kau mewakiliku menerima hukuman, aku mengakui, kau memang pernah memujuku agar jangan langsung balik ke sini, apa yang dia katakan dia bilang kemungkinan besar ini siasat musuh sengaja melepas untuk dikuntit jejaknya kalau dia sudah berkata begitu, kenapa kau masih memintanya untuk langsung balik? Apakah kau begitu tergopoh-gopoh kabur dan menyelamatkan diri? Aku tidak takut mati, aku hanya mendongkol dengan dirinya Im Cheng segera mengangkat wajahnya. Im Kyu Siao menghela nafas panjang, tukasnya, apa benar ada orang telah meninggalkan bau harum istimewa yang tak berwarna? Kenapa aku tidak bisa menebak asal usul kuda-kuda itu asal usul apa? Im Gi tertawa dingin, semua ini tidak lebih hanya siasat busuk yang dirancang Suto Siao, memangnya dia anggap bisa mengelabdobi aku Leng Ching Ping yang bersembunyi di bawah meja segera merasa tubuhnya gemetar keras. Sungguh lihai tokoh yang satu ini pikirnya, dia semakin tak berani bergerak di bawah kolong langit, bahkan bernafas pun tak berani keras-keras. Kalau toh dia sudah siap mengorbankan diri demi cinta, tentu saja dia tak ingin pemuda pujaan hatinya itu menderita gara-gara dia. Sepasang tangannya segera menggenggam bajunya kencang-kencang, dia katupkan giginya kuat-kuat, kuatir beradunya gigi menimbulkan suara aneh yang mencurigakan. Dalam pada itu kawanan anggota perguruan Taiki Bun tampaknya sudah pulang, lelaki bertelanjang kaki muncul lebih dulu, sambil melangkah masuk ke dalam ruangan, teriaknya, sudah kabur semua, bayangan pun tidak nampak Im G tertawa dingin, tiba-tiba dia merentangkan telapak tangannya, di tengah telapak terlihat tiga butir peluru perak yang memancarkan cahaya berkilauan. Dari mana asal-usul peluru perak ini, apakah kalian kenal tanyanya? Sekali lagi Leng Ching Ping yang bersembunyi di kolong meja terkesiap, tapi ia segera menghibur diri, senjata rahasia itu adalah mainanku sejak kecil, dari mana mereka bisa mengenalinya terdengar Im G berkata lebih jauh, kalau dibilang senjata rahasia ini adalah senjata andalan seorang ahli Im G, rasanya bobot peluru ini sedikit agak berat, tapi kalau dilepas dengan busur rasanya kelewat enteng, kelihatannya mirip dengan benda mainan perempuan keturunan jago silat kenamaan, jika dugaan Lohu tak meleset, maka hal-hal lain yang aneh pun tidak sulit untuk dijelaskan hal-hal aneh apa. Setelah Suto Siau berhasil mengetahui letak markas perguruan Taiki Bun dengan siasat ini, dia pasti akan mengumpulkan segenap kekuatan dari benteng Hon Hang Po serta peternakan Lok Jit berikut 5 keluarga kenamaan melancarkan serbuan besar-besaran dan membasmi kita hingga ke akar-akarnya, tapi munculnya peluru perak ini jelas merupakan satu tindakan menggebuk rumput mengejutkan ular, Bukankah kejadian ini rada aneh benar, jika peluru perak ini berasal dari perempuan, sudah pasti perempuan itu adalah salah satu di antara kedua putri Leng Itong yang khusus datang memberi kabar, dan kejadian aneh ini pun berarti sudah ada jawabannya, betul, betul. Sudah pasti begitulah lelaki bertelanjang kaki itu segera berseru sambil melompat bangun, biasanya perhitungan Toa Ko sangat tepat dan hebat, memang tiada duanya di kolong langit Leng Ching Ping yang bersembunyi di kolong meja sudah mulai bermandikan keringat dingin. Paras muka Tia Tiong Tong ikut berubah hebat. Tiba-tiba Im Gi menatapnya tajam, dengan suara serius tegurnya nyaring. Ketika semua orang pergi melacak musuh, kenapa kau tidak ikut serta Tecu berdoa, Tecu bersalah, karena itu tak berani sembarangan bergerak selama berada di sini, apa yang telah kau lihat Tia Tiong Tong gemetar keras, terlebih Leng Ching Ping yang bersembunyi di kolong meja, peluh telah membasahi seluruh wajah dan tubuhnya. Lama sekali Tia Tiong Tong termenung, tak sepatah katapun yang mampu diakatakan. Cepat jawab bentak Im Gi lagi dengan alis metu berkernyit. Dalam keadaan begini Tia Tiong Tong tidak mungkin bisa menjawab, tapi dia pun tidak berani untuk tidak menjawab. Biar aku saja yang menjawab mendadak terdengar seseorang menyahut dari bawah kolong meja. Dengan sekali tendangan Im Gi membalikan meja sembahyang, munculah wajah Leng Ching Ping yang pucat Tia sebagai mayat. Semua orang menjerit kaget. Kau adalah putri Leng Net Hang mentah Im Gi keras. Leng Ching Ping tidak berani menjawab, dia terbungkam dalam seribu bahasa. Im Gi langsung turun tangan, sebuah pukulan menghantam tubuh Tia Tiong Tong hingga mencelat ke sudut ruangan, disusul sebuah tendangan menohok ulu hatinya. Tia Tiong Tong tak berani melawan, dia hanya memejamkan mat menanti datangnya kematian. Wajah setiap orang berubah hebat, tapi tidak seorang pun berani turun tangan untuk mencegah, hanya Leng Ching Ping seorang yang tiba-tiba memeluk tubuh Im Gi sambil memohon, kalau ingin membunuh, bunuhlah aku. Semua kejadian ini tak ada sangkut pautnya dengan dia lepaskan tangan Mohardik Im Gi penuh hamarah. Sekalipun telapak tangannya sudah diangkat, namun pada akhirnya dia tak tega turun tangan terhadap seorang gadis muda. Dengan air mata bercucuran dan suara gemetar kembali Leng Ching Ping berkata, sejak mengambil keputusan akan datang kemari, aku sudah bertekad tidak akan kembali dalam keadaan hidup, tapi sebelum turun tangan, dengarkan dulu perkataanku hingga selesai, meskipun sepasang tangannya masih memeluk tubuh Im Gi, namun sorot matanya sudah dialihkan ke wajah Tia Tiong Tong. Tujuan kedatanganku kemari tak lebih hanya ingin membujuk kalian agar segera pergi, aku tak punya niat atau maksud lain. Aku pun tahu, perbuatanku ini pasti tak akan dimaafkan ayahku, padahal kalian pun berniat akan membunuhku. Tindakanku ini memang nampak sangat bodoh, tapi aku rela melakukannya, aku hanya berharap kalian sudi mengingat maksud hatiku ini dan setelah membunuhku nanti, jangan menyusahkan dia lagi, perlahan-lahan Im Gi menurunkan kembali telapak tangannya, tapi kembali tanyanya dengan keras, sejak kapan kau kenal Tia Tiong Tong? Kenapa rela mati demi dirinya Ohaha, jadi dia bernama Tia Tiong Tong Leng Ching Ting tertawa sedih, sekarang aku baru tahu nama sebenarnya, mengenai kenapa aku berbuat demikian, aku sendiri pun tidak tahu, bagaimana sikapnya kepadamu. Leng Ching Ting menghela nafas sedih. Bagaimanapun dia akan bersikap kepadaku, aku tidak peduli, asal dia bisa tetap hidup sehat, biar aku mesti mati pun tak jadi soal, perlahan dia melepaskan tangannya dan menyembah ke tanah. Udara di luar ruangan masih terasa dingin, tetesan air hujan di berada rumah menimbulkan dan letak suara yang memilukan. Setiap orang merasa hatinya murung, berat, masgul, tapi tak ada yang tahu apa yang mesti diperbuat. Perlahan-lahan gadis berbaju hijau itu memalingkan wajahnya ke arah lain, karena butiran air mata telah membasahi pipinya. Paras muka Imgipu nampak berat dan serius, dia hanya berdiri mematung, sementara Imgiusiau malah memejamkan mata. Di tengah keheningan mendadak terdengar lelaki bertelanjang kaki itu berseru keras, benar-benar sumpek hatiku, to'ako, apa yang hendak kau lakukan terhadap gadis ini? Imgipu tidak menjawab, dia mengatupkan bibirnya rapat-rapat, pandangan matanya dialihkan ke tempat kejauhan, mengawasi langit yang mulai terang. Kembali lelaki bertelanjang kaki itu berseru, aku si lelaki kaki telanjang tidak pernah tahu apa artinya cinta, sampai setua ini pun tidak ada yang mencintai aku, to'ako, lebih baik lepaskan saja dirinya, lepaskan dia siapa yang merasa keberatan belum habis. Pertanyaan itu diajukan, Im Cheng sudah melompat bangun seraya berteriak, aku keberatan kau tidak usah ikut campur tukas Imgiusiau sambil menarik muka. Bila kita bebaskan dia, bukankah kematian to'ako kelewat penasaran teriak Im Cheng sedih, to'ako saja tidak sudi kalian bebaskan, kenapa dia mesti dibebaskan? Pemuda yang agresif dan muda naik darah ini hanya tahu memikirkan to'akonya, dia hanya tahu to'akonya sudah mati, sementara urusan lain tak pernah dia masukkan ke dalam hati. Lelaki bertelanjang kaki itu mengepal tinjunya kuat-kuat, otot hijau pada keningnya ikut menonjol keluar. Kau bersaudara dengan Im Kian, memangnya dengan Tia Tiong Tong bukan saudara di Allah yang turun tangan membunuh to'akoku, biar harus mati pun aku tak akan melepaskan dia jerit Im Cheng keras. Sementara itu paras muka Im Gi telah berubah menjadi pucat kehijau-hijauan, tiba-tiba bentaknya, Tia Tiong Tong, apalagi yang hendak kau katakan Tia Cu tidak ada perkataan lagi Tiong Tong mungkin tidak ada perkataan, tapi Siaw te ada beberapa patah kata yang harus disampaikan, selain Im Kiu Siaw dengan wajah serius, apapun keputusan akhir yang bakal dijatuhkan, meski semuanya tergantung keputusan to'akoku, tapi pada saat dan keadaan seperti ini tidak seharusnya kita melakukan hal yang kelewat batas, kenapa? Karena sekarang yang harus segera kita putuskan adalah nasib selanjutnya perguruan Taiki Bun kita, tempat ini sudah ditemukan musuh, tak lama kemudian jago-jago dari benteng Hon Hang Po maupun peternakan Lok. Jit akan melancarkan serangan secara besar-besaran, persoalannya sekarang, kita harus melawan mereka habis-habisan atau sementara menghindari benturan ini, to'akoku harus segera mengembil. Keputusan, sedikit terlambat mungkin keadaan sudah tak sempat biar singkat namun perkataan itu sangat berbobot, kontan saja paras muka semua orang berubah menjadi berat dan serius, mereka sama-sama menunggu jawaban Im Gi. Semua orang pun sadar, setiap ucapan yang diutarakan Im Gi akan segera memutuskan nasib dari seluruh anggota perguruan Taiki Bun. Semangat lelaki bertelanjang kaki paling berkobar, beberapa kali dia ingin meneriakan kata adu nyawa, tapi selalu urung diutarakan, sebab dia sadar, perkataannya akan menentukan mati hidup orang banyak. Di cekam suasana serba serius dan tegang, akhirnya Chiang Bun Jin mereka berkata, ketika perguruan Tih Yatai Kibun baru muncul dalam dunia persilatan, suco pendiri partai bersama Tiatlo Chiampu pernah berkelana dalam dunia persilatan tanpa tandingan, waktu itu di mana Panji Sakti tiba, tak ada jagoan persilatan yang berani membangkang, emosi mulai menyelimuti wajahnya, dengan wajah sedi lanjutnya. Waktu itu Benteng Hon Hang Po, peternakan Lok Jit, perkampungan keluarga Seng, perusahaan ekspedisi Tian Bu Piao Kiok serta Ruang Pek Lek Tong merupakan orang-orang kepercayaan perguruan Tai Kibun. Siapa tahu setelah suco dan Tiatlo Chiampu meninggal dunia, kelima keluarga persilatan ini bersekongkol merencanakan siasat busuk untuk membunuh Chiang Bun Jin angkatan kedua perguruan kita beserta ke enam belas orang lo Chiampu lainnya, mereka berharap perguruan Tai Kibun segera ambruk dan tak pernah bisa bangkit kembali semakin berbicara dia semakin sedih bercampur gusar, terusnya, dalam empat puluh tahun terakhir, perguruan Tai Kibun kita selalu didesak dan disudutkan ke lima keluarga besar itu hingga tak ada tempat untuk berpijak. Selama empat puluh tahun, permusuhan di antara kami makin lama semakin mendalam, dua kali aku berangkat menuntut balas namun tidak pernah berhasil menggoyahkan ke lima keluarga besar itu. Maka pada dua puluh tahun berselang kuputuskan untuk menyingkir keperbatasan dengan harapan ada kesempatan untuk mendidik anak murid. Dan kini awan gelap telah berlalu, keturunan keempat keluarga Im dan keluarga Tia telah tumbuh dewasa, kenyataan ini membuat aku girang, karena harapan untuk membalas dendam telah muncul kembali. Tiba-tiba dia menetpuk telapak tangan kiri sendiri kuat-kuat, siapa sangka begitu tiba di daratan Tionggoan, Im Kian telah mengkhianati perguruan, Im Cheng serta Tiong Tong pun membuat hatiku sedih, harapan yang kupupuk hampir dua puluh tahun lamanya kini akan punah dan lewat bagai aliran air, padahal usiaku semakin tua, sanggupkah aku menunggu selama dua puluh tahun lagi semua orang menundukan kepala, tidak ada yang berani beradu pandang dengan sorot matanya yang penuh pancaran dendam. Terdengar Im Gi berkata lagi dengan lantang, Tia Tiong Tong dan Im Cheng tidak tahu arti persaudaraan, diam-diam membangkang perintah perguruan, untuk kesalahan itu kalian diusir dari perguruan, sementara murid-murid perguruan Tai Ki Bun yang lain tetap tinggal di sini, aku akan mengadu nyawa dengan mereka semua orang terkesiap setelah mendengar keputusan itu, paras muka Tia Tiong Tong berubah hebat, sementara Im Cheng segera memohon, Te Chu bersedia mati di sini daripada diusir keluar dari pintu perguruan kau berani membangkang perintah guru, aku hanya berharap tetap tinggal di sini dan mengadu jiwa melawan mereka tutup mulut bentak Im Kiu Siao tiba-tiba, perlahan-lahan dia membalikan tubuh menghadap ke arah Im Gi, kemudian katanya lagi, To'ako, kau mesti berpikir tiga kali sebelum mengambil keputusan, bila kita berbuat demikian, bukankah sama seperti memenuhi pengharapan Suto Siao? Perguruan Tai Ki Bun kita pasti akan hancur dan musnah dalam pertarungan kali ini. To'ako, begitu tegakah kau membiarkan perguruan yang didirikan leluar kita dengan susah payah akhirnya harus hancur berantakan begitu saja perintah yang sudah ku ucapkan tidak pernah akan dicabut kembali Tuka Sim Gi dengan wajah hijau membesi. Sekalipun begitu, menurut aturan, Siao Tse sebagai pelaksana hukum perguruan ini berhak untuk mengubah atau memperbaiki perintah yang telah diturunkan Chiang Bun Su Heng apa mau mu sekalipun Im Cheng dan Tia Tiong Tong melakukan kesalahan, namun dosa mereka belum termasuk berat, sepantasnya bila diusir dari perguruan selama tiga tahun, bila dalam tiga tahun mendatang mereka tidak melakukan kejahatan bahkan berjasa bagi perguruan, maka terbuka kesempatan bagi mereka untuk kembali ke perguruan. Selain itu sudah sepantasnya bila seluruh kekuatan perguruan Tai Ki Bun yang kita miliki sekarang mundur untuk sementara keperbatasan, menghindari bentrokan yang tidak berguna, kita baru melakukan pembalasan dendam tiga tahun kemudian tiga tahun kemudian tiga tahun bukan terhitung waktu yang kelewat panjang, tapi justru dapat memperpanjang usia perguruan kita, to aku, masa kau tidak bisa menahan diri hanya untuk tiga tahun saja untuk beberapa saat lamanya Im Gi cuma berdiri mematung, akhirnya sambil menghentakkan kakinya dengan gemas dia menyahut, baiklah, aku turuti kemauanmu Im Kiu Siau seketika merasakan semangatnya berkobar kembali. Kalau memang begitu, biar untuk sementara waktu Siau Te mewakili to aku menyampaikan perintah setelah menarik napas panjang, serunya dengan suara berat. Tiap Cingsu, siapkan kuda-kuda kita, sekalian hukum mati kedua ekor kuda yang dibawa tiap Tiong Tong. Pemuda Kekar itu segera membusungkan dada tanpa menyahut, dengan cepat dia beranjak pergi. Kembali Im Kiu Siau berseru, Im Ting Ting, segera siapkan piyau huk, buntalan, sekalian siapkan ransum kering, bagi ke atas setiap lana kuda dan jangan lupa sertakan sekantung arak untuk melawan hawa dingin. Gadis berbaju hijau itu segera memesut air matanya dan menyahut, Tecu terima perintah kepada lelaki bertelanjang kaki kembali Im Kiu Siau berseru, mohon sute tetap menjaga kehormatan panji sakti lelaki itu tertawa tergelak, hahaha, Samko tidak usah khawatir, biar tubuh harus remuk redam, Siau te pasti akan melindungi panji sakti ini hingga selama tiba di tempat tujuan bagus Im Kiu Siau ikut tertawa, di saat nanti panji sakti berkibar kembali di daratan Tionggoan. Itulah saat bagi kita bersaudara untuk melampiaskan semua dendam sakit hati. Sam Siok, paman ketiga, teriak Im Ceng sambil melompat bangun, aku memiliki darah panas yang bergolak, memiliki sepasang lengan yang penuh bertenaga, setiap saat aku siap melaksanakan perintah Sam Siok, cepat Im Kiu Siau menarik wajah. Mulai sekarang kau sudah bukan anggota perguruan kami lagi, jelas kami tidak akan memberi tugas apapun kepadamu, katanya, harapanku, dalam tiga tahun mendatang jangan menyianyikan harapan perguruan, berbuatlah yang benar selama ini dan tiga tahun kemudian kau tetap adalah anak murid perguruan Taiki Bun. Tia Tiong Tong, apa yang barusan ku katakan kepadanya berlaku juga untukmu, mengerti Tia Tiong Tong hanya menundukan kepala tanpa menjawab, sementara paras muka Im Ceng berubah hebat. Bagaimana dengan aku Leng Ching Ping yang diam-diam sudah bangkit berdiri bertanya pelan. Im Kiu Siau menghela nafas panjang. Chiang Bun Jin telah mengampuni jiwamu, kau boleh segera pulang ke rumahmu katanya. Pulang Leng Ching Ping tertawa pedih, masih mungkinkah bagiku untuk pulang ke rumah? Perlahan-lahan dia membalikan tubuh dan menatap wajah Tia Tiong Tong tanpa berkedip, sampai lama kemudian ia baru menghela nafas panjang, bisiknya lirih, semoga kau baik-baik menjaga diri, Tia Tiong Tong hanya tertunduk tanpa bicara, melirik sekejap pun tidak berani. Leng Ching Ping segera memesut air matanya sambil tertawa paksa, selangkah demi selangkah dia berjalan meninggalkan ruangan. Hujan di luar gedung masih turun dengan lebatnya, dia menengadah memandang sekejap cuaca yang buruk, tiba-tiba sambil menutupi wajah dia berlarian meninggalkan tempat itu, tak lama kemudian bayangan tubuhnya sudah tertelan di balik lebatnya air hujan. Tia Tiong Tong tidak berani mengangkat kepala, tapi dalam hati kecilnya dia ikut berdoa, kau pun harus baik-baik menjaga dirimu, seorang gadis muda yang terbiasa hidup dipingit, kini harus berkelana dalam dunia persilatan tanpa sanak, tanpa tempat tinggal, hidup bergelan dengan seorang diri, mungkinkah masa depannya seperti air hujan yang sedang turun dengan derasnya di luar gedung. Tak tahan Im Kiu Siau menghela nafas, ujarnya, Tia Tiong Tong. Dia yang telah mencelakaimu, atau kau yang telah mencelakainya sementara lelaki bertelanjang kaki itu menghentakan kakinya dengan gemas sambil berteriak, Tian, kenapakah selalu tak adil? Kenapa gadis sebaik dan secantik dia harus dilahirkan sebagai putri Leng Net Hang dalam teriakan itu terdengar dua ringgikan kuda yang panjang melengking berkumandang dari kejauhan sana. Tampaknya kedua ekor kuda itu telah dihabisi nyawanya, Gumam Im Kiu Siau. Menyusul kemudian Im Ting Ting muncul dalam ruangan sambil memberi laporan, lapor Susiok, semua perbekalan telah siap ayo berangkat Im Ki langsung membentak nyaring. Dia langsung melangkah keluar ruangan, sama sekali tidak berpaling untuk menengok ke arah putra kandung serta murid kesayangannya, walau hanya sekejap. Namun di balik hatinya yang paling dalam, rasa sedih dan sakit tetap berkecamuk dalam benaknya. Lelaki bertelanjang kaki pun segera mencabut panji sakti dan ikut berjalan keluar dari ruangan. Anak-anak, berjuanglah yang benar, kita bertemu tiga tahun mendatang serunya. Di tengah hujan lebat, panji sakti berwarna ungu itu berkibar kian kemari, seolah ingin membelah angin dan hujan. Im Cheng segera melangkah keluar siap menyusul di belakang mereka, tapi Tia Tiong Tong segera berseru, Samte, mau kemana kau jangan mencampuri urusanku Tia Tiong Tong melompat sambil melesat ke depan dengan kecepatan bagaikan anak panah yang terlepas dari busurnya, setelah menerobos jenela dan tiba di tengah halaman, dia menghadang jalan pergi Im Cheng. Mau apa kau bentak Im Cheng, Tidak selang beberapa lama lagi musuh besar kita segera akan menyusul kemari, maukah kau kita bersama-sama menghadang usaha pengejaran mereka baik jawab Im Cheng singkat. Dengan kekuatan mereka berdua, jelas teramat sulit bila ingin menghadang pengejaran yang dilakukan jago-jago tangguh dari Benteng Hon Hang Po maupun Seng Kecung. Sekalipun kedua orang pemuda ini mengerti, namun mereka tidak peduli. Kenapa mereka belum juga datang tanya Im Cheng kemudian, kita mesti menunggu sampai kapan kemudian bisiknya lagi, kau bersembunyi dulu di sini, biar aku yang menyambut kedatangan mereka kau akan menyambut mereka berubah wajah Tia Tiong Tong, kalau kau maju menyambut mereka, sama artinya mengantar kematianmu, cepat atau lambat akhirnya toh sama saja mati, malah lebih puas jika kita sambut kedatangan mereka siapa bilang cepat atau lambat sama saja bakal mati. Masa kau lupa, tiga tahun kemudian kita masih akan kembali ke perguruan Im Cheng tertawa dingin. Memangnya kau anggap dengan melakukan penghadangan di tempat ini maka kita bakal selamat jengatnya. Kehadiran kita berdua di tempat ini hanya bertujuan menghalangi usaha pengejaran yang mereka lakukan, berusaha mengulur waktu dan bukan untuk mengantar nyawa. Di tempat ini, nyawa kita berdua masih harus dipertahankan lebih jauh, kita harus melanjutkan hidup, melanjutkan perjuangan untuk melawan gabungan lima keluarga besar, kenapa harus mati secara konyol Im Cheng membalikan tubuh, saling berhadapan dengan rekannya. Sorot mati mereka berdua pun saling bertemu, yang satu sorot matanya memancarkan ketenangan serta kebulatan tekatnya, sementara yang lain memancarkan luapan emosi serta kehangatan perasaannya, tapi yang pasti mereka berdua telah memperlihatkan semangat serta keberaniannya untuk menentang setiap perintangan. Akhirnya Im Cheng yang memecah keheningan terlebih dulu, katanya dengan suara dalam, kecuali mempertaruhkan nyawa untuk menghadang pengejaran mereka, apalagi yang bisa kita lakukan sekalipun sekarang belum ditemukan, kita tetap harus berusaha mencari Caroline, sahutia Tiong Tong singkat. Ucapannya disampaikan dengan nada penuh percaya diri. Rasa percaya diri yang begitu besar dan bulat membuat setiap persoalan yang ada dalam pandangannya menjadi masalah yang gampang, sesulit apapun persoalannya dia merasa yakin mampu mengatasinya. Dengan cepat dia sudah melesat menuju ke ruang depan yang penuh dengan sarang laba-laba dan membuka pintu kuil lebar-lebar, kemudian dan menyulut pula obor di empat penjuru, membuat seluruh ruangan menjadi terang-benderang bermandikan cahaya. Setelah itu dia padamkan cahaya lentera yang menerangi ruang belakang, mengumpulkan beberapa kotak tembaga yang tak berverguna dan mengisinya penuh dengan batu, kemudian dengan seutas tali, batu-batu dalam kotak itu digantungnya di atas jalan tembus, baik yang menuju ke depan ruangan maupun ke belakang gedung. Perguruan Taiki Bun sudah cukup lama berdiam di tempat itu, tak heran berbagai peralatan masih berserakan di situ. Hi, apa yang sedang kau lakukan tanya Im Cheng Keheranan? Tiap Tiong Tong sama sekali tidak bicara, dari sakunya dia mencabut keluar sebilah pisau pendek, kemudian sambil melompat ke sisi tiang penyangga ruangan dia mulai membacok tiang-tiang itu hingga gumpil sebagian. Selesai membuat rektakan pada setiap tiang penyangga, dia pun mengambil selembar kain tirai dan direbeknya menjadi beberapa lembar robekan kecil yang diikat satu dengan lainnya menjadi seutas tali, setiap dua di padalam ruangan. Dia mengikat tali itu dengan beberapa butir batu besar, kemudian tubuhnya melayang ke atas tiang pengelari, lagi-lagi dia melepaskan belasan buah genting dan disembunyikan di setiap sudut wuhungan rumah yang gelap dan jauh dari pandangan orang. Lama-kelamaan habis sudah kesabaran Im Cheng, tidak tahan tegurnya, Eiii, memangnya kau hendak mengajak mereka bermain petak umpet benar kita sedang menghadapi masalah serius yang menyangkut mati hidup, masa kau masih ingin bergurau? Jika kau hanya ingin bermain petak umpet, maaf kalau aku tak bisa menemani Samteh, justru hari ini kita akan menggunakan petak umpet untuk mempertahankan mati hidup kita, bermainlah sendiri, aku ingin mengadu jiwa dengan mereka, seru Im Cheng Gusar. Baru saja Tia Tiong Tong menarik tangannya, dari kejauhan sana sudah terdengar suara gonggongan anjing. Di tengah hembusan angin dan curah hujan, gonggongan anjing itu hanya bergema sejenak untuk kemudian hening kembali. Mereka sudah datang bisik Tia Tiong Tong sambil menarik Im Cheng menuju ke ruang belakang, Samteh, apa yang hendak kita lakukan sekarang menyangkut mati hidup kita semua, apapun yang kau pikirkan, ku mohon turutilah perkataanku kali ini saja, baik, kali ini saja sahut Im Cheng sambil mengertak gigi. Angin dan hujan masih menyelimuti udara, di balik cahaya api yang bergoyang terhembus angin, hawa membunuh terasa mulai menyelimuti empat penjuru. Di tengah keheningan yang mencekam, terdengar suara ujung baju yang tersampuk angin bergema dari luar kuil, menyusul kemudian muncul puluhan sosok bayangan hitam yang misterius. Gerakan tubuh mereka ringan dan cepat, begitu tiba beberapa depa dari bangunan kuil, serentak mereka menyebarkan diri dan bersembunyi di balik pepohonan. Ling Nethang terlihat mengenakan baju ketat berwarna ungu, kepalanya dibungkus dengan kertas minyak, sementara Suto, Siao mengikut di sampingnya, dia pun membungkus kepalanya dengan kertas minyak. Seluruh bangunan utama kuil terang-benderang bermandikan cahaya, pintu gerbang pun dalam keadaan terbuka, kelihatannya seperti tanpa penjagaan, Saudara Ling, apakah kau tidak merasa kejadian ini rada aneh tanyanya? Ling Nethang tidak menjawab, dia hanya manggut-manggut. Seng To Anyo berdua dengan putranya berdiri di belakang mereka berdua, selain itu hadir pula seorang lelaki setengah umur yang menggembal sejenis senjata aneh di punggungnya. Pasti Leng Ching Ting si Buddha itu belum berhasil menemukan tempat ini sehingga mereka belum mendapat kabar, kata Seng To Anyo dingin. Tampaknya lelaki setengah umur itu tidak sependapat, segera bantahnya, sekalipun keponakan Ching Ting tidak berada di benteng Hon Hang Po, bukan berarti dia sedang kemari untuk menyampaikan kabar berita dengan perasaan berterima kasih Leng Nethang melirik sekejap ke arahnya. Pek Seng Bu, terdengar Seng To Anyo mulai mengumpat. Kau mengerti apa? Hek Seng Tian tidak ikut hadir, mau apa kau datang kemari? Pek Seng Bu hanya tersenyum, tampaknya dia segan untuk berdebat. Sambil tertawa Suto Siau berkata pula, saat ini Saudara Hek masih berada ribuan li jauhnya dari sini, mana mungkin sempat balik? Tapi aku rasa dengan kekuatan kita sekarang pun sudah lebih dari cukup, yang dikuatirkan justru di balik kulil itu sudah dipersiapkan jebakan, mau ada jebakan atau tidak, kita tetap akan menyerbu ke dalam potong Seng To Anyo, sekarang kita sudah tiba di sini, memangnya mau pulang dengan tangan kosong tiba-tiba Pak Seng Bu menyela lagi, andai kata perguruan Taiki Bun sudah mendapat kisikan, sudah pasti mereka akan kabur dari sini, mustahil dengan kekuatan yang mereka miliki berani beradu kekerasan melawan kita, jangan-jangan mereka sedang menerapkan siasat benteng kosong untuk menipu kita, siasat benteng kosong dengan sengaja memasang lemtera untuk menerangi seluruh sudut ruangan, mereka bertujuan untuk membangkitkan rasa curiga dan ragu kita, bila kita ragu, maka tak akan berani menyerbu ke dalam, padahal mungkin saja mereka sudah kabur dan meninggalkan kulil kosong di situ, Suto Siau termenung sejenak, kemudian ujarnya, meskipun ada kemungkinan ucapanmu benar, tapi aku rasa kita tak boleh bertindak kelewat gegabah, lebih baik tinggalkan dulu separuh kekuatan di sekitar kuil, kemudian baru masuk ke situ, sambil tertawa dingin Sento Anio menukas, Linglaute, Peklaute, Hauji, ayo kita langsung menyerbu ke dalam, biar dia mengatur sendirian di luar sana diiringi bentakan, tubuhnya sudah melesat ke depan dan meluncur ke arah bangunan kuil itu bagai segulung asap. Pendekar pedang berhati merah Seng Chun Ha segera mengikut di belakang ibunya dengan ketat. Ling Net Hang saling bertukar pandang sekejap dengan Pek Seng Bu, akhirnya mereka pun mengikut di belakangnya. Suto Siau menghela nafas panjang, ia segera memberi tanda untuk mengumpulkan belasan sosok bayangan manusia lainnya. Kalian masing-masing dengan membawa lima orang pemanah bersembunyi di sekeliling bangunan kuil, kepung. Tempat ini rapat-rapat, siapapun yang hendak masuk keluar, bila tidak mengatakan kata Sanding Girl Ho, bidik mereka sampai mampus. Sento Anio sambil melintangkan tongkat besinya di depan dada memimpin paling depan, dia merasa kemampuan yang dimilikinya cukup untuk menghadapi lawan, karena itu tanpa takut ia melangkah masuk ke dalam kuil dengan langkah lebar. Im Gi, cepat keluar terima kematianmu teriaknya keras, suaranya tinggi melengking penuh disertai tenaga dalam. Di antara goyangan lidah api yang terhembus angin, gaung suara pantulannya segera menyebar keempat penjuru, hal ini membuat suasana di sekitar sana bertambah seram dan menggidikan hati. Biarpun Leng It Hong, Pek Senggu serta Sento Anio merupakan jago-jago persilatan yang sudah sering menghadapi mara bahaya, tak urung bergidik juga hati mereka saat itu. Tanpa sadar mereka berempat memperlambat langkah kakinya, Leng Net Hong menyilangkan telapak tangannya melindungi dada, Sento Anio menggenggam toya besinya makin kencang, sementara Seng Chun Hao telah melolos pedang andalannya. Pek Senggu pun sudah mencabut senjata aneh andalannya, ternyata senjata yang ia pergunakan adalah sebuah senjata berbentuk telapak tangan dewa. Senjata ini bentuknya aneh dan istimewa, panjangnya 4 kaki 7 inci, pada ujungnya berbentuk sebuah telapak tangan dengan ibu jari, jari manis dan jari kelingking yang menekuk, sementara jari telunjuk serta jari tengahnya menuding lurus ke depan, bentuk semacam ini disebut Sian Jin Cilok, dewa menunjukkan jalan, tapi di dalam genggaman tangan itu terdapat sebuah bola baja kecil, jelas bola kecil itu memiliki kegunaan istimewa. Setelah senjata di tangan, keberanian keempat orang itu bertambah besar. Tiba-tiba terdengar suara desingan angin dari luar ruangan, rupanya Suto Siao telah menyusul masuk sembari bertanya, tidak ada penghuninya tak seorang pun di antara keempat orang itu yang buka suara, sorot mata mereka dialihkan ke sekeliling tempat itu sambil melakukan pencarian, sementara langkah kaki sama sekali tidak berhenti. Biar aku yang berjalan di muka kata Leng Net Hang kemudian. Tampaknya demi gengsi dan harga diri, dia tak ingin berada di barisan paling belakang. Setelah melewati ruang utama yang terang-benderang, tibalah mereka di halaman belakang, namun yang mereka jumpai di situ hanya kegelapan yang mencekam serta suara hujan. Ah ah ah, rupanya memang siasat denteng kosong, seru Sento Aniyo dengan wajah berubah, kelihatannya mereka sudah kabur baru selesai dia berkata, mendadak terdengar seseorang tertawa dingin, suara itu muncul dari balik kegelapan. Menyusul kemudian. Tra-a-ang, 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 diiringi suara getaran benda logam yang ramai, beberapa kilauan cahaya emas telah beterbangan di udara. Mundur semua seseorang menghardik dari balik kegelapan. Leng Net Hang dan Sento Aniyo sekalian tidak jelas berapa banyak musuh yang bersembunyi di balik kegelapan, mereka pun tidak tahu senjata rahasia apa yang jatuh dari atas ruangan. Dalam terkejut bercampur ngerinya, serentak melompat mereka mundur ke belakang. Terlihat bayangan manusia berkelebat, kelima orang itu sudah mundur semua dari ruang utama. Sialan umpat Sento Aniyo penuh amarah, siapa bilang tidak ada orang di sini? Siapa bilang ini hanya siasat benteng kosong? Pek Seng Bu, ini semua gara-gara ulahmu, paras muka Pek Seng Bu berubah, belum lagi bicara, sambil tertawa tergelak Suto Siau sudah berkata lebih dulu, orang siim, semua perbuatanmu itu sia-sia, tak mungkin anggota perguruan Taiki Bun kalian bisa lolos dengan selamat hari ini mendadak sebongkah batu besar meluncur keluar dari halaman belakang dan belaam, menghajar persis di atas tiang penyangga ruang utama. Waktu itu tiang penyangga memang sudah dipotong sebagian hingga nyaris patah, begitu ditimpuk dengan batu besar, maka tak ampun lagi tiang besar itu patah menjadi dua bagian. Begitu sebuah tiang penyangga patah, tiang-tiang yang lain pun tidak kuat menahan bangunan kuno itu, tak ampun lagi seluruh bangunan kuil yang pada dasarnya sudah bobrok itu ambruk ke tanah. Sekali lagi semua orang berhamburan keempat penjuru lantaran terkesiap. Belak aam, kembali terjadi ledakan dasyat, berbareng dengan padamnya seluruh penerangan, bebatuan beterbangan di angkasa dan pasir bercampur debu menyelimuti sekeliling tempat itu, seluruh bangunan kuil itu roboh rata dengan tanah. Di tengah kekalutan yang melanda tempat itu, Tia Tiong Tong yang sejak tadi bersembunyi di balik kegelapan segera menarik tangan Im Cheng. Mereka berdua segera menyelingap ke ujung ruangan lain dan bersembunyi di sana. Ketika kekalutan mulai meredah, terlihat sesosok bayangan manusia dengan pedang berhunus melangkah masuk ke tengah runtuhan, sorot metu yang tajam tiada hentinya memeriksa sekitar tempat itu. Tiba-tiba terlihat sesosok bayangan manusia lagi melayang turun dari atas wungan rumah yang ambruk. Orang yang membawa pedang itu langsung membentak sambil melepaskan sebuah tusukan kilat. Ngkauhok buru-buru bayangan itu berseru. Oha, rupanya Paman Ling, orang itu segera menarik kembali serangannya. Cunhau, kelihatannya di belakang sana tak ada jejak manusia, apakah kau menemukan sesuatu di tempat ini? Seng Cunhau menggeleng. Tiap Tiong Tong yang menguping dari tempat persembunyiannya segera berpikir, Gauhok. Apa itu Ngohok? Jangan-jangan kod rahasia yang mereka gunakan untuk saling berhubungan. Dia segera menarik tali kain yang mengelilingi bangunan rumah itu kuat-kuat, begitu ditarik, batu-batu dalam kotak yang telah disiapkan pun serentak berhamburan ke udara. Tali kain itu panjangnya dua puluhan depa, setiap dua depa dipasang sekotak batu, ketika batu-batu itu serentak berhamburan, maka serangan itu seolah-olah dilakukan oleh banyak orang secara bersamaan dari sekeliling bangunan itu. Mereka ada di sini Leng Nethang segera membentak nyaring. Dengan sepasang tangan melindungi dada, menggunakan gerakan Nitho Chong Tian, bangau sakti menerjang langit, tubuhnya yang kurus kering langsung melesat naik ke atas wuungan rumah. Hampir pada saat yang bersamaan, Seng To Anio, Suto Siau maupun Pek Seng Bu ikut melompat naik ke wuungan rumah, namun suasana di empat penjuru amat ening, tak nampak sesosok bayangan manusia pun di situ. Kembali Tia Tiong Teng menggunakan kesempatan itu menyelingap masuk ke ruang pertama, dengan gerakan cepat dia mengambil korek api, kemudian menyulut benda-benda yang mudah terbakar di sekitar sana. Ada kebakaran di bawah kelima orang itu kembali melompat turun ke bawah, kemudian melunak ke dalam ruangan di mana sumber api berasal. Tapi waktu itu Tia Tiong Teng sudah menyelingap keluar melalui jendela, sambil melompat pergi dia mengambil setumpuk hancuran genting dan menggunakan segenap kekuatan yang dimiliki ia menyampitkan benda-benda itu keempat penjuru. Tiba dalam ruangan, Leng Net Hang sekalian baru tahu kalau benda yang terbakar hanya kayu-kayu kering, kecuali itu tak nampak benda lain lagi, tapi asap yang ditimbulkan amat tebal dan dengan segera menyelimuti seluruh ruangan. Leng Net Hang yang masuk duluan kontan terbatuk-batuk, tiba-tiba teriaknya dengan wajah berubah. Selaka, asap ini mengandung racun Seng Toa Nyo coba ikut mengendus, tapi segera jengeknya sambil tertawa dingin, racun apaan? Hanya bau tahi kuda yang basah merah jengah Leng Net Hang mendengar sindiran itu, untunglah di saat itu dari arah sebelah timur terdengar lagi suara gemersi keringan, kelihatannya ada Yang Heng Jin, orang berjalan malam, yang telah menginjak benda hingga menimbulkan suara berisik. Sembari membalikan tubuh Seng Toa Nyo pasang telinga. Hanya suara pecahan genting yang terjatuh ke tanah, bisik Leng Net Hang. Belum selesai bicara, dari arah selatan, barat maupun utara terdengar lagi suara berisik. Dengan mendongkol Seng Toa Nyo melirik Leng Net Hang sekejap, serunya dingin, aku tidak percaya kalau cuma pecahan genting, suara itu hanya satu kali dan tidak mengumpul, bukan suara injakan kaki Ya Heng Jin, sambung Seng Chun Hao. Mendengar itu Seng Toa Nyo menjengek lagi, umpatnya gusar, ah ah ah, kau tahu apa? Jangan sok berlagak di hadapan Toa Nyo. Biarpun yang dimaki anaknya, padahal jelas kalau umpatan itu dialamatkan kepada Leng Net Hang. Suto Siao menghela nafas panjang. A-A-A-I, belum lagi jejak musuh ketahuan, orang sendiri malah gontok-gontokan katanya, lebih baik pulang saja, ketimbang mau berburu-belibis tak berhasil, metu sendiri malah terpagut paruhnya benar saja, Seng Toa Nyo dan Leng Net Hang tak berani banyak bicara lagi, namun di hati kecil kedua belah pihak sudah timbul perasaan tak suka yang makin mendalam. Sementara itu Tia Tiong Tong sudah cukup lama bersembunyi di bawah wuungan rumah yang roboh, baru saja ia agak panik karena gagal memancing reaksi musuhnya, dari deretan bangunan sebelah depan telah muncul bibit api kebakaran. Dia tahu Im Cheng telah berhasil dengan misinya, buru-buru dia menyelingap mundur ke belakang, lalu melompat naik ke atas sebatang pohon besar, di tempat inilah dia berjanji dengan Im Cheng untuk berkumpul. Begitu kebakaran mulai berkobar, Seng Toa Nyo sekalian segera memburu ke tempat kejadian, lagi-lagi mereka gagal berjumpa dengan seorang manusia pun. Kegagalan demi kegagalan yang mereka alami membuat Seng Toa Nyo semakin tidak mampu mengendalikan emosinya, teriaknya marah, bajingan, kelihatannya mereka sudah kabur mana mungkin mereka bisa kabur sahut Suto Siao, sejak tadi kita berada dalam bangunan ini, sementara sekeliling kuil dijaga ketat orang-orang kita, sekalipun mau kabur pun seharusnya mereka meninggalkan jejak yang bisa terlecak, kembali kelima orang itu melakukan penggeledahan secara besar-besaran, namun hasilnya tetap nihil. Akhirnya Pek Seng Bu mengusulkan, bila ingin memancing anak murid perguruan Taiki Bun keluar dari tempat persembunyiannya, mungkin hanya ada satu care saja yang bisa dilakukan, care apa itu tanya Seng Toa Nyo. Tahukah kau, apa yang paling ditakuti orang-orang perguruan Taiki Bun? Apa yang paling ditakuti orang perguruan Taiki Bun adalah umpatan yang membangkitkan amarah mereka, asal kita. Semua mencaci maki dengan kata-kata sinis, dapat dipastikan mereka tak akan sanggup menahan diri. Bagus, ide yang jitu, seru Seng Toa Nyo kegirangan, Hao Ji, cepat mewakili ibumu mencaci maki orang-orang itu Seng Chun Hao berdehem beberapa kali, kemudian baru berteriak lantang, Hi, anak murid perguruan Taiki Bun, dengarkan baik-baik, jangan main sembunyi terus di tempat kegelapan, cepat keluar untuk menerima kematian kau anggap ucapanmu itu umpatan. Ayo, caci maki mereka dengan kata yang lebih kasar tapi aku tidak biasa memaki orang goblok umpat Seng Toa Nyo. Dia mencoba menengok kiri kanan, ternyata tidak seorang pun di antara rekannya yang mulai memaki. Sebagaimana diketahui, kawanan jago yang hadir di Arna sekarang adalah umat persilatan yang mempunyai nama dan kedudukan dalam dunia kangong, tentu saja mereka enggan untuk sembarangan memaki orang. Ah ah ah, kalian laki-laki memang orang dungu semua, seru Seng Toa Nyo marah-marah. Masa mencaci maki orang pun tidak mampu, memangnya harus menyuruh aku si orang wanita yang melakukannya bukankah Seng Toa Cipandai bersilat lidah selaleng itong dingin, selama ini Siaw te sangat kagum dengan ketajaman mulutmu, tolong Seng Toa Cipandai saja yang membantu kami melakukan tugas ini. Maki ya maki, memangnya aku takut seru Seng Toa Nyo Samlil menghentakan toyangnya ke tanah, kemudian dengan suara keras serunya, telur busuk siim, cucu kura-kura, kenapa kau masih menyembunyikan kepala busukmu dalam liang tai? Cepat menggelinding keluar. Memangnya kau takut bertemu Toa Nyo? Begitu Seng Toa Nyo mulai mengumpat, Tia Tiong Tong yang bersembunyi di atas pohon ikut cemas, dia sangat memahami watak Im Cheng yang berangasan dan gampang naik darah, dia takut dia tak mampu menahan diri setelah mendengar caci maki itu dan menampilkan diri. Sementara itu umpatan Seng Toa Nyo makin lama makin galak dan tidak enak didengar, sekalipun Im Cheng belum sampai menampilkan diri, namun pemuda itu pun belum kembali ke tempat pertemuan mereka, hal ini membuat Tia Tiong Tong semakin cemas. Kelihatannya Seng Chun Hao pun tidak tahan mendengar caci maki yang dilakukan ibunya, merah padam wajahnya lantaran malu. Ibu, sudahlah, kalau tidak berhasil memaksa mereka keluar, kita sudahi saja umpatan itu bujuknya. Apakah bilang Suto Siau memutar sepasang biji matanya, mendadak ia tertawa tergelak sambil berseru pula, hahaha, ternyata anggota perguruan Taiki Bun hanya mampu menghukum mati putra sendiri dengan ditarik lima ekor kuda, sementara urusan yang lain sama sekali tidak becus, benar-benar memalukan begitu mendengar rumpatan ini, Tia Tiong Tong yang berada di atas pohon segera berpekik dalam hati, celaka betul saja, dari balik reruntuhan bangunan segera terdengar suara bentakan gusar di susul bebatuan yang berterbangan di udara. Hahaha, kali ini ada juga yang muncul seru Suto Siau lagi sambil tertawa. Tahu begini, kenapa tidak memaki sejak tadi seru Seng Toa Nyo gusar? Sembari berbicara, kelima orang itu segera menyusup ke tempat asal suara bentakan itu. Sesosok bayangan manusia melambung ke udara dari balik kegelapan. Serang bentak Seng Toa Nyo, tangannya diayun, segulung cahaya perak berhamburan di udara. Bayangan manusia itu tidak lain adalah Im Cheng, sedari tadi dia memang sudah memendam amarah, kini hawa amarahnya sudah tak terbendung lagi, matanya merah, pikirannya kalut, dalam keadaan begini dia tidak peduli lagi dengan mati hidupnya. Ketika cahaya perak berhamburan, lagi-lagi dia mengayunkan tangannya menyambitkan segenggam pecahan genting. Ternyata senjata rahasia yang paling bodoh, paling bersahaja itu merupakan tandingan yang paling pas untuk merontokkan jarum gadis langit yang paling beracun dan paling menakutkan itu. Tering, tering, di tengah dentingan nyaring, jarum gadis langit itu sudah berguguran ke tanah. Sambitan genting itu dilancarkan dalam keadaan marah besar, tidak aheran tenaga serangan yang disertakan pun luar biasa dasyatnya. Waktu itu Suto Siao sedang melayang turun ke bawah, buru-buru teriaknya, jangan gubris aku, cepat lakukan pengejaran di tengah bentakan itu, sekali lagi Im Cheng sudah melambung ke tengah udara dan melesat ke depan. Buru-buru Suto Siao menarik ke belakang tubuhnya, lalu mundur sejauh tiga kaki. Im Cheng menjejakan kakinya ke tanah, bagaikan sebuah bayangan dia menempel terus di belakang tubuh lawannya, serangan berantai dilontarkan, tangan kiri menghantam dada sementara tangan kanan membacok bahu lawan, di tengah berkelebatnya bayangan tangan, ia sudah menerkam musuhnya bagaikan seekor harimau kelaparan. Suto Siao tak berani menyambut serangan itu, kembali dia mundur sejauh tujuh langkah dengan menggunakan gerakan tujuh bintang. Ketika ketiga serangannya mengenai tempat kosong, Im Cheng merangsek lebih ke depan, tapi kali ini pukulannya sudah tidak sedasyat dan sekosen sebelumnya. Suto Siao tertawa keras, dengan tangan kiri kanan dia melancarkan serangan balasan. Orang ini banyak akal, licik dan sangat berpengalaman, taktik yang dia gunakan tadi tidak lain adalah siasat pemburu menangkap harimau, menguras habis dulu kekuatan lawannya, kemudian baru turun tangan untuk membekuk. Dalam waktu singkat bayangan tangan dan neru angin pukulan bercampur aduk, dua orang itu terlibat dalam pertempuran sengit. Seng To An Yau berdua serta Leng Net Hang tidak tinggal diam, mereka melanjutkan penggeledahan di seputar tempat itu. Pek Seng Mu yang bergelar Seng Ji U Hiap, pendekar bertangan tiga, hanya berdiri di sisi arna sambil menonton jalannya pertempuran, tampak Suto Siau meskipun berhasil menguasai keadaan, namun 20 gebrakan kemudian ia masih belum mampu berada di atas angin. Im Cheng ibarat harimau yang tumbuh sayap, tenaga simpanannya sukar diduga, setiap pukulan setiap tendangan yang dilancarkan selalu disertai deru angin serangan yang dasyat, bahkan semakin bertarung ia kelihatan semakin perkasa. Suto Siau mencecar terus tiada hentinya, sekalipun dalam hati kecilnya agak terkejut juga oleh kehebatan kufu anak muda itu, namun dia sama sekali tidak terburu napsu, jurus. Demi jurus serangan dilancarkan secara teratur dan selalu meninggalkan beberapa bagian kekuatan untuk menjaga diri. Tia Tiong Tong yang berada di kejauhan tidak sempat mengikuti jalannya pertarungan secara jelas. Bagaimanapun hadatnya kufu yang dimiliki Sam Teh, mustahil dia mampu menandingi semua jago tangguh itu, ketika pikiran itu melintas dalam benaknya, hampir saja dia melompat keluar dari tempat persembunyian untuk memberi pertolongan. Tapi niat itu segera diurungkan, pikirnya lagi, kalau aku tampil, paling hanya mengantar kematian dengan percuma, lebih baik mencari Caroline untuk mengatasi kejadian ini, sayangnya, walaupun dia sudah memeras seluruh pikirannya, belum juga ditemukan Care yang sempurna untuk menghadapi situasi itu. Kobaran api yang membakar bangunan kudil itu makin lama makin bertambah besar, sekarang ia dapat melihat kalau Im Cheng sedang dikerubut dua orang jago tangguh. Rupanya si pendekar bertangan tiga pek, sengguh habis kesabarannya ketika melihat Suto Siao belum juga mampu merobohkan musuhnya, maka ia terjun pula ke arna pertarungan dan melakukan pengerujutan. Ternyata bukan cuma bentuk senjatanya yang aneh, jurus serangan yang digunakan pun sangat aneh dan menakutkan, bola besi yang berada dalam genggamannya mengeluarkan suara keleningan nyaring yang memekakkan telinga. Mendadak Suto Siao memperlambat serangannya dan bertanya sambil tertawa, Saudara pek, jadi kau sangka Siao te tidak sanggup mengalahkan dia bukan begitu? Jawab pek, sengguh cepat, Siao te hanya ingin secepatnya menyelesaikan pertarungan ini, sambil menyahut senjata Sian Jin Chiangnya dengan membawa suara deru angin tajam dan keleningan merdo melepaskan tujuh jurus serangan berantai. Im Cheng mengertak gigi sambil melakukan perlawanan, peluh sudah membasai jidatnya, tapi dia tak mau mengalah, jurus serangan adu jiwa dilancarkan berulang kali, tampaknya saat ini dia sudah tidak memikirkan keselamatan diri sendiri. Dari kejauhan terdengar Sento Anio sedang berseru, aneh, tidak nampak jejak musuh di empat penjuru, masa perguruan Taiki Bun hanya tinggal tersisa seorang anak jadah ini? Siaoya seorang pun sudah lebih dari cukup untuk mengadu jiwa dengan kalian, buat apa orang banyak sahut Im Cheng Gusar. Dengan menghimpun segenap tenaganya dia melepaskan serangkaian serangan maut ketubuh Suto Siao. Kini dia sudah tidak mempedulikan keberadaan senjata Sian Jin Chiang milik Pek Seng Bu lagi, dia hanya bertekad untuk menghabisi nyawa seorang, paling tidak dia ingin mencari seorang teman bila harus berangkat ke alembaka nanti. Dengan gesit Suto Siao menghindar ke sana kemari, ejeknya lagi sambil tertawa, perlawanan hewan yang terjebak ternyata hanya begitu saja kena mendadak Pek Seng Bu membentak nyaring. Di mana cahaya tajam menyambar lewat, sebuah luka memanjang muncul di bahu Im Cheng. Tiap Tiong Tong yang berada di atas pohon tahu kalau Im Cheng sudah terluka, semakin hatinya gelisah, semakin kalut pikirannya, dia semakin tak mampu menemukan care terbaik untuk melakukan pertolongan. Saat itu seluruh tubuh Im Cheng sudah bermandikan darah, tapi serangan yang dilancarkan justru makin ganas dan nekat, sepak terjangnya makin garang, sama sekali tidak terbesit rasa takut barang sedikitpun. Dasar kepala batu umpat Suto Siao sambil tertawa dingin, masakah perguruan Taiki Bon yang begitu besar tinggal seorang cecungguk macam kau yang siap mampus di sini? Kemana larinya yang lain HMM, yang lain sudah pada pergi, bangsat, tunggu saja tanggal mainnya, nantikan pembalasan dendam dari perguruan Taiki Bon. Jeritan itu sangat keras dan melengking, membuat semua orang merasa bergidik. Ketika teriakan keras itu mengema dalam pelingat Tia Tiong Tong, dia pun segera mengambil satu keputusan. Dengan cepat dia mematahkan beberapa ranting pohon yang dirangkai menjadi satu, kemudian melepaskan jubah luarnya dan dikenakan pada rangkaian kayu ranting tadi, kemudian dengan sepenuh tenaga dia lemparkan orang-orangan itu keluar sambil diiringi suara pekehkan nyaring. Sementara dia sendiri segera menyelinap turun dari atas pohon dan menyusup kebalik ruangan yang sedang terbakar. Ranting yang dikerudungi jubah luar itu mirip sekali dengan bayangan manusia ketika terlempar dari atas wungan rumah, orang-orang itu segera terpental dan mencelat lagi sejauh beberapa kaki. Di bawah remangnya cahaya api, bayangan itu nampak seperti seorang Yaheng Jin yang sedang menyelinap di balik kegelapan. Mau kabur kemana kau bentak Sengto Anyo sambil menghentakan tongkatnya dan meluncur ke depan bagaikan seekor burung Raja Wali. Buru-buru Sengcun Hao mengikut di belakang ibunya. Suto Siau segera berseru, saudara Pek, cepat kejar musuh-musuh yang lain, bocah ini sudah terluka parah, Siau temasih sanggup menghadapinya tanpa banyak bicara Pek, Sengguh segera melompat ke depan dan meluncur ke arah wungan rumah. Kembali Suto Siau melepaskan satu pukulan, waktu itu Im Cheng sudah kehabisan tenaga, dia tidak sanggup lagi membendung datangnya ancaman. Cepat katakan kemana larinya rekan-rekanmu yang lain, asal kau bersedia menjawab, kuampuni nyawamu. Kelihatannya dia memang berniat lain, menggunakan kesempatan di saat semua orang melakukan pengejaran, dia ingin mencari tahu dulu ke arah mana kaburnya kawanan jago perguruan Tai Kibun, setelah itu dia akan menggunakan keberhasilannya itu untuk menanamkan pengaruhnya di hadapan Sengto Anio serta Leng It Hong. Siapa tahu justru apa yang dialakukan sesuai dengan kehendak hati Tia Tiong Tong. Mendadak terlihat segulung kebaran api menyambar tiba, api yang membara itu sebesar meja, buru-buru Suto Siau menghindar ke samping. Siapa tahu gumpalan api itu seakan benda hidup, tiba-tiba berganti arah dan meluncur lagi memapak tubuhnya. Suto Siau menjerit kaget, sekalipun dia sempat menghindar, tidak urung tubuhnya sempat terjilat api juga. Tergopoh-gopoh Suto Siau menjatuhkan diri berguling di atas tanah. Saat itulah mendadak dari balik kobaran api muncul sesosok bayangan manusia, begitu membopong tubuh Im Cheng, dia melesat pergi dengan kecepatan tinggi. Menanti Suto Siau berhasil memadamkan api yang berkobar di tubuhnya, bayangan tubuh Im Cheng sudah lenyap. Tidak berbekas, kini yang tertinggal hanya gumpalan api yang sedang terbakar, ternyata memang sebuah meja. Rupanya ketika Tia Tiong Tong menyelingap ke dalam ruangan tadi, dia segera menemukan sebuah meja yang sedang terbakar, maka dengan cepat dia sambar meja itu dan dilemparkan ke arah Suto Siau. Menanti Suto Siau berkelit untuk memadamkan api yang membakar tubuhnya, dia pun segera membuang meja itu, menyambar tubuh Im Cheng dan kabur keluar dari kuil. Baru muncul di halaman luar, di antara berkelebatnya cahaya terlihat bayangan manusia bermunculan di seputar tempat itu sambil menarik busur masing-masing. Terdengar seseorang menghardik, siapa di situ tanpa berpikir panjang, Tia Tiong Tong menjawab, orang sendiri, engkau loh bayangan manusia yang berada di balik tempat persembunyian kelihatan agak tertegun, belum sempat ingatan kedua melintas, Tia Tiong Tong sudah menyelingap melalui sisi tubuh mereka dan kabur dari kepungan. Sementara itu Tia Tiong Tong bermandikan peluh dingin, dia tidak menyangka kalau kata sandi itu telah menyelamatkan jiwa mereka berdua. Ketika menengok ke arah Im Cheng, dia lihat paras muka pemuda itu pucat bagai mayat, meski masih melotot, namun biji matanya sama sekali tidak bergoyang. Samte bisik Tia Tiong Tong kaget. Tidak ada jawaban dari Im Cheng. Rupanya dia sudah menggunakan tenaga kelewat batas, ditambah kehilangan banyak darah, maka kini berada dalam keadaan tidak sadar. Sambil berkerut kening Tia Tiong Tong melanjutkan larinya menelusuri tanah perbukitan, entah sudah berapa lama dia berjalan, sampai tubuhnya terasa penat, akhirnya dia berhenti. Akhirnya sembari mengatur napasnya yang tersengal, dia mencari sebuah gua di sekitar tempat itu dan membaringkan Im Cheng di sana. Sementara dia sendiri merasakan mulutnya kering dan seluruh tubuhnya sakit, beberapa bagian bajunya terbakar hangus, telapak tangannya mengelupas, luka bakar di sana sini menimbulkan rasa sakit yang merasuk tulang. Dia tidak berani mencari air minum, juga tidak sempat mengubris luka bakar di tubuhnya, sambil membopong tubuh Im Cheng, dirobeknya ujung baju dan mulai menyeka keringat serta darah yang membasahi tubuh rekannya itu. Luka memanjang yang diderita Im Cheng pada punggungnya cukup dalam, luka itu membujur bahu hingga ke punggung, begitu dalam lukanya hingga nyaris kelihatan tulangnya yang berwarna putih. Sementara luka yang lain meski lebih cetek, namun posisinya berada di atas lambung sampai ulu hati, keadaannya jauh lebih gawat. Diam-diam tiap Tiong Tong menghembuskan napas dingin, dia cukup tahu betapa seriusnya luka itu dan bila tidak segera diobati, bisa jadi nyawa Im Cheng melayang. Tapi saat itu bukan saja dia tidak punya obat luka, air untuk membersihkan mulut luka pun tak ada, kecuali dia punya sayap dan terbang keluar dari tanah perbukitan itu, mungkin yang bisa dia lakukan hanya menunggu saat ajal Im Cheng. Setelah berpikir sesaat, akhirnya sambil mengertak gigi dia membopong lagi tubuh Im Cheng dan melanjutkan perjalanannya menuju ke depan. Angin musim gugur berhembus lewat menggoyangkan ilalang, suasana di tanah perbukitan itu terasa senduh dan menyeramkan. Tiap Tiong Tong betul-betul kehabisan tenaga, dia merasa kekuatan tubuhnya semakin melemah, namun semangatnya masih berkobar, tekadnya masih besar, pikirnya, ketika mereka menyaksikan aku kabur dari situ, langkah apa yang selanjutnya akan mereka lakukan? Waktu itu Suto Siao merasa terkejut bercampur murung setelah kehilangan jejak Im Cheng. Ketika dia masih termangu, tampak sesosok bayangan manusia melayang turun di hadapannya sembari berkata dingin, empat penjuru tak nampak jejak musuh, untung saja masih ada seorang keturunan keluarga Im yang berhasil dibekuk Suto Siao. Orang itu tidak lain adalah Leng It Hong, rupanya dia sudah tahu kalau Tiap Tiong Tong telah membawa kabur Im Cheng, tapi sengaja tidak bergerak dari tempat persembunyiannya, dalam hati dia tertawa dingin tiada hentinya, Suto Siao wahai Suto Siao, kau selalu berlagak sok hebat dan ingin pamer ketintaran, kali ini akan kulihat apa lagi yang bisa kau katakan. Orang ini memang picik dan sempit pikirannya, ketika menyaksikan Suto Siao selalu tampil sambil unjuk kebolehannya, meski di mulut tak berkata apa-apa, namun dalam hati merasa mendongkol bercampur gusar. Dia tahu orang itu menganggap tidak mungkin ada musuh yang mampu kabur dari kepungan, karena ketatnya kawanan jago yang mengetung tempat itu, maka dia ingin menggunakan kejadian ini untuk mempermalukan Suto Siao, agar nama baiknya tercoreng di depan orang banyak. Oleh sebab itu sambil berlagak tidak tahu kejadian yang sebenarnya, dia sengaja mengucapkan perkataan tadi. Betul saja, Suto Siao kontan terbungkam dalam seribu bahasa. Kembali Leng Net Hang berlagak pilon, teriaknya kaget, hi, kemana larinya bocah itu sudah kabur? Masa seorang bocah kemarin sore juga mampu kabur dari cengkeraman Suto Siao. Beruntung di sekeliling tempat ini dijaga oleh kawanan jago dari Benteng Hon Hang Po, toh mustahil dia bisa kabur dari tempat ini. Berubah paras muka Leng Net Hang, belum sempat dia berbicara, tampak dua orang lelaki berpakaian ketat telah berlari masuk ke dalam kuil sambil melapor, barusan ada dua orang pemuda melarikan diri dari sini, entah siapakah mereka memangnya kalian semua orang mampus. Suto Siao gusar, kenapa kalian bebaskan mereka? Masa tidak tahu kalau mereka adalah anak murid perguruan Taiki Bun Lelaki itu nampak terkejut, tapi segera katanya, mereka dapat mengucapkan kata Sandi, hamba tak berani menghalangi, dengan gemas Suto Siao menghentakan kakinya ke tanah, bentaknya kemudian, kejar sambil tertawa dingin Leng Net Hang menyindir, kelihatannya kata Sandi Ngo Hlok dari saudara Suto memang hebat, tapi aneh, kenapa murid perguruan Taiki Bun bisa tahu hijau membesi paras muka Suto Siao? Dalam pada itu Suto Anio sekalian telah balik dengan tangan hampa. Pek Seng Bu pun berkata, asal kita mengetahui arah yang mereka tuju sewaktu melarikan diri, rasanya sebelum fajar esok, orang-orang itu sudah bisa kita tangkap kembali sudah dekepung begini banyak orang pun mereka mampu melarikan diri, apa mungkin kita bisa menyusul mereka sindir Suto Anio? Belum tentu, orang Si'im sudah terkena dua kali seranganku, belum tentu jiwanya bisa diselamatkan, rekannya pasti sedang bimung untuk merawat dan mengobati lukanya, bisa jadi mereka masih berada di seputar bukit ini untuk beristirahat, kalau mereka menggembol obat sekalipun punya obat, paling tidak juga butuh air bersih untuk mencuci mulut lukanya. Betul agak sulit untuk melacak jejak mereka di tengah kegelapan malam, tapi asal kita tahu di mana letak matu air, kemudian menjebaknya di situ, aku rasa mustahil mereka bisa terbang ke langit, masuk akal sekarang mereka sedang berusaha kabur, jalan yang dipilih pun pasti bukan jalan besar, asal kita hadang mereka di tempat strategis dan menyumbat seluruh jalan keluarnya, aku percaya tak mungkin mereka bisa lolos dari pengejaran kita, tidak nyana siasat saudara pek, luar biasa hebatnya, kata leng net hang sambil melirik suto siow sekejap, aku rasa julukan kantong siasat mesti dialihkan dari saudara suto ke tangan saudara pek, ah ah ah, saudara leng telewat memuji, sepandai-pandainya tupai melompat, suatu saat pasti akan terjatuh juga, sebaliknya sebodoh-bodohnya orang, ada saatnya berhasil juga, kalau dibandingkan saudara suto, tentu saja siow temasih ketinggalan jauh, sudah, jangan banyak omong lulu, kita harus segera berangkat, bentak seng to aniu, setibanya di atas bukit, mereka perintahkan para pemanah untuk menyumbat jalan keluar sambil berjaga di sisi sungai, sementara pek, sengguh sekalian mulai melakukan penggeledahan di empat penjuru, suatu siow memeriksa sebentar keadaan sekeliling situ, lalu pikirnya, seandainya aku yang harus kabur di tanah perbukitan ini sambil membopong seseorang yang terluka, apa yang harus ku perbuat agar lolos dari pelacakan musuh, gerak tubuh Tia Tiong Tong sudah semakin melambat, namun ketika bergerak maju, dia tidak berani mengeluarkan, sedikit suara pun, dipilihnya jalan yang sepi dan terpencil untuk meneruskan perjalanannya, di tengah hembusan angin musim gugur yang kencang, tiba-tiba dia mendengar suara aliran air dari balik hutan, suara aliran air sungai yang gemercik lirih terdengar bagai irama surga dalam pendengaran Tia Tiong Tong, tanpa terasa semangatnya berkobar kembali, dia segera mempercepat langkahnya mendekati sumber suara air itu, makin lama suara itu semakin dekat, tinggal beberapa langkah lagi dia akan mencapai tepi sungai, waktu itu, kawanan jago yang bersembunyi di sekeliling sungai pun sudah melihat bermunculan, pada saat itulah Tia Tiong Tong merasa gelagat tidak beres, pekiknya dalam hati, aduh celaka cepat dia menghentikan langkahnya sambil hartanya kepada diri sendiri, adai kata aku menjadi mereka, bukankah paling baik jika bersembunyi di seputar sungai untuk menunggu datangnya lawan yang menggendong orang terluka berpikir begitu dia segera berputar arah, berusaha menjauhi giliran sungai itu, tapi suara gemerciknya air membuat dia merasa kerongkongannya bertambah kering dan panas, sambil menggigip bibir dia memaksakan diri untuk melawan godaan itu. Pada saat itulah dari balik hutan muncul dua sosok bayangan manusia, bayangan itu sedang bergerak ke arahnya sambil melakukan pemeriksaan, mereka tidak lain adalah Pak Sengbu dan Leng E. Hong. Kembali satu ingatan melintas dalam benak Tia Tiong Tong, selaka, kalau aku menjadi mereka, tempat-tempat yang gelap dan tersembunyi pasti akan ku geledah lebih dulu, bukankah jejak kami berdua segera akan ketawan di bawah sana terbentang jalan perbukitan selebar tiga kaki, jalan itu berliku-liku hingga ke bawah bukit, meski curam dan terjal, namun jalanan itu berupa jalan gunung yang lebih nyaman dilalui. Saat ini aku pasti berada dalam kepungan mereka, kalau ingin lolos dari pencarian, kelihatannya mesti mencoba menyerempet bahaya. Jalan perbukitan itu adalah jalan umum, orang pasti tidak akan percaya kalau aku berani melalui jalanan itu, kenapa tidak mengambil resiko ini? Siapa tahu aku justru bisa melarikan diri. Tanpa ragu lagi dia pun keluar dari tempat persembunyian dan berlarian di jalan perbukitan. Situasi yang mendesak memaksa dia mengeluarkan seluruh kemampuan yang dimilikinya, dia berusaha memasuki sudut mati dari pemikiran orang lain dan melakukan tindakan yang sama sekali di luar dugaan siapapun. Benar saja, sepanjang perjalanan dia sama sekali tidak menjumpai penghadangan maupun pencegatan. Sambil menghembuskan napas lega, pikirnya kemudian, Samte, Tian pasti akan memberi jalan kepada umatnya, asal kita bisa lolos dari penghadangan hari ini, lukamu pasti dapat disembuhkan, meskipun Im Cheng masih dalam keadaan pingsan, namun karena ada harapan untuk hidup terus, Tian Tiong Tong pun sedikit banyak merasa hatinya lega. Meskipun gara-gara kecerobohan dan keberangasan Im Cheng hampir saja mereka berdua tewas secara mengenaskan di atas bukit, namun tiada rasa gusar atau jengkel yang muncul dalam pikiran Tian Tiong Tong, baginya asal LM Cheng bisa hidup terus, pengorbanan sebesar apapun sama sekali tak berarti baginya. Baru saja dia menyeka keringat yang membasai jidatnya, mendadak dari sisi jalan terdengar seseorang mengejek sambil tertawa dingin, sayang salah satu musuh yang harus kau hadapi adalah Sutosiao kemudian sambil memunculkan diri, lanjutnya sambil tersenyum, Sudah kuduga, kalian tidak bakal terjatuh ke tangan mereka dan pasti akan memilih jalan besar untuk melarikan diri, kinikah sudah kelelahan dan kehabisan tenaga, sementara rekanmu sudah terluka parah, bagaimanapun akulah yang akan menentukan nasib kalian berdua, tunggu sebentar seru Tian Tiong Tong. Apalagi yang kau kehendaki di antara kita berdua tidak ada ikatan dendam maupun sakit hati, kenapa kau begitu memojokkan kami secara pribadi kita memang tidak bermusuhan, tapi siapa suruh kalian menjadi anak murid perguruan Tai Kibun? Siapa suruh kau mengangkat tua Bang Kaim jadi gurumu siapa bilang aku adalah murid perguruan Tai Kibun? Kami berdua sudah diusir dari perguruan, biar kau bunuh kami berdua pun tidak ada gunanya. HMM, tidak usah bersilat lidah, kau boleh membohongi orang lain, tapi jangan harap bisa menipu Sutosyo jika kau bunuh aku, hal ini malah sangat diharapkan perguruan Tai Kibun, apalagi jika sampai tersiar luas di kolong langit, orang persilatan malah akan mengejekmu karena sudah membantu perguruan Tai Kibun untuk membereskan murid murtadnya, kalau aku bersedia tidak membunuhmu, apa yang akan kau perbuat jika hari ini kau bebaskan aku, bila di kemudian hari aku tahu kabar berita tentang perguruan Tai Kibun, orang pertama yang akan ku beritahu pastilah dirimu. Nah, waktu itu bukan saja kau akan berjaya, maka sakit hatiku pun ikut terlampiaskan, tampaknya perkataan itu sangat mengena di hati Sutosyo. Sekalipun wajahnya tidak menampilkan perubahan, namun perasaannya mulai goyah, ujarnya kemudian, baik, boleh saja aku tidak membunuhmu, tapi kau mesti mengangkat aku menjadi gurumu, Tia Tiong Tong segera memberitahu pada diri sendiri. Jelas ucapan itu sengaja dia utarakan untuk menjajal kesungguhan hatiku, dulu bukankah Jenderal Han Simpun rela merangkak di bawah pantat orang sebelum akhirnya berhasil membalas dendam negaranya? Kalau aku ingin hidup terus sambil mencari kesempatan untuk membalas dendam di kemudian hari, apa salahnya kalau hari ini kuangkat dia sebagai guruku berpikir sampai di situ? Dia segera membaringkan Im Cheng ke tanah sambil bertanya, perkataanmu bisa dipercaya kalau bersatu kita sama-sama untung, kalau berpisah kita sama-sama rugi, buat apa aku mesti membohongimu sekalipun rasa gusar dan mendongkol nyaris meledakan dada Tia Tiong Tong, namun dalam penampilan ia tetap bersikap tenang, tanpa banyak bicara pemuda itu segera menjatuhkan diri berlutut dan menyembah. Hahaha, bagus, bagus sekali, Soto Siao tertawa terbahak-bahak, bagaimana dengan dia saat ini dia masih tidak sadarkan diri, lebih baik tunggu sampai dia mendusin, belum selesai perkataan itu, tiba-tiba terdengar Im Cheng mengumpat dengan nada gemetar. Budak yang tidak tahu malu, jangan disangka aku tidak melihat perbuatanmu, hidup sebagai anggota perguruan Taiki Bun, matipun aku tetap setan perguruan Taiki Bun begitu selesai berteriak, kembali dia jatuh tidak sadarkan diri. Rupanya sewaktu sadar dari pingsannya tadi, kebetulan dia mendengar pembicaraan Tia Tiong Tong, bahkan sempat pula menyaksikan pemuda itu sedang menyembah di hadapan lawan. Tia Tiong Tong merasa sedih bercampur mendongkol, namun ibarat orang bisumakan empedu, biar pahit pun terpaksa harus ditelan sendiri. Maka dia pun mengambil keputusan, apapun yang bakal terjadi, dia akan menghadapi dengan lapang dada, biar mesti memikul nama busuk, biarpun dianggap pengkhianat, dia tak peduli, yang penting sekarang adalah menolong Im Cheng dan menyelamatkan jiwanya. Terdengar Suto Sio dengan nada tidak suka menegur, kenapa rekanmu itu dia sudah pingsan cukup lama, mungkin kesadarannya sudah tidak jelas lagi. Baik, kata Suto Sio kemudian, bila kau ingin aku percaya kepadamu, sekarang juga bunuhlah dia terlebih dulu, kalau tidak, susah bagiku untuk percaya padamu, siasatnya ini boleh dibilang sangat kejam dan telengas, dia memang cerdik, banyak akal dan selama hidup tidak pernah dibohongi orang. Waktu itu tenaga dalamnya telah dihimpun ke dalam telapak tangannya, asal Tia Tiong Tong menunjukkan sikap ragu, dia putuskan akan menghabisi nyawa anak muda itu terlebih dulu. Siapa tahu Tia Tiong Tong sama sekali lidah menunjukkan sikap ragu, tiba-tiba dia membalikan tubuh dan serunya kepada Im Cheng, Im Cheng, kenapa sampai sekarang kau belum juga mau sadar, padahal perguruan Taiki Bun sudah tidak menghendaki kita, bahkan mengusir kita berdua dari perguruan, kenapa kau masih begitu setia kepada mereka? Baiklah, kalau toh kau tak mau sadar, biar sekarang juga kuantar kepergianmu terlebih dulu, perlahan-lahan dia mengangkat telapak tangannya dan langsung dibacokan ke atas kepala Im Cheng. Diam-diam Suto Siau tersenyum kegirangan, kini dia yakin kalau pemuda itu telah berhasil dia taklukan. Karena gembira, tanpa sadar dia pun menarik kembali telapak tangannya dan tertawa terbahak-bahak. Saat itu telapak tangan Tia Tiong Tong sudah hampir menghajar di atas betok kepala Im Cheng. Pada saat yang terakhir itulah mendadak pemuda itu merangsak ke depan, sepasang sikutnya langsung disodokan ke dada dan lambung Suto Siau, sementara tendangan kaki kanannya menghajar lawannya itu hingga mencelat ke belakang. Begitu berhasil membokong lawannya, tanpa berpaling lagi Tia Tiong Tong menyambar tubuh Im Cheng dan kabur secepatnya meninggalkan tempat itu. Di tengah hembusan angin malam, kini hanya terlihat tubuh Suto Siau yang terkapar semaput di pinggir jalan. Sebetulnya orang ini bukan termasuk manusia yang gampang ditipu, terlebih dibokong orang, tapi kecerdasan Tia Tiong Tong telah membuat dia mati kutunya, dengan iming-iming nama dan pahala, pemuda itu berhasil membangkitkan napsu serakahnya, kemudian dengan tindak tanduk yang seolah sungguhan dan ia berhasil memperoleh kepercayaannya. Maka di saat Suto Siau sedang bangga dan gembira, di saat rasa curiganya telah lenyap, dia terhajar telak oleh serangan kilat Tia Tiong Tong. Begitulah kalau orang kelewat lupa daratan, terkadang hal ini justru memperlemah kewaspadaan diri sendiri. Sayangnya, Tia Tiong Tong yang cerdas dalam gugup dan tergopoh-gopohnya telah melakukan satu pelanggaran pula, pelanggaran yang sangat mematikan. Dia bukannya kabur dengan menelusuri jalan gunung, sebaliknya malah masuk ke dalam hutan dan mengantarkan diri ke dalam perangkap yang dipasang orang lain. Hutan itu gelap dan lembab, setelah menempuh perjalanan sekian waktu, dia baru menyadari akan kesalahan itu, tapi sayang keadaan sudah terlambat. Mendadak dari balik pohon meluncur datang tiga batang panah yang tajam disertai desingan angin tajam. Buru-buru Tia Tiong Tong membungkukan tubuh, anak panah itu meluncur lewat melalui atas bunggungnya, sambil mengambil segenggam pasir dan disebarkan ke sisi kiri, tubuhnya menyusup ke arah kanan untuk melanjutkan larinya. Sambil melompat menghindar, dia mulai memeriksa sekeliling tempat itu, terlihat ada sebatang pohon besar. Dengan daun yang amat lebat tumbuh di hadapannya, dia tahu tempat semacam ini paling cocok untuk digunakan bersembunyi, maka tanpa ragu dia segera melompat ke situ. Biarpun sudah terjebak dalam situasi kritis, jalan pemikiran pemuda ini masih tetap tenang dan jelas, dia masih mampu menganalisa dan menyimpulkan segala sesuatu secara jelas. Baru saja tubuhnya bersembunyi di balik dedaunan, suara ujung baju yang tersampuk angin telah berkumandang dari bawah pohon, untung dia bertindak cepat, coba terlambat sedikit saja, pasti akan bertemu dengan orang-orang itu. Ternyata dua sosok bayangan manusia yang bergerak mendekat adalah Leng Net Hang serta Pek Seng Bu. Sambil memeriksa sekeliling tempat itu, terdengar Leng Itong bergumam, aneh, dengan jelas kuliat dia kabur menuju kemari, kenapa tidak nampak bayangan tubuhnya Pek Seng Bu ikut menghentikan langkahnya sembari tertawa dingin. Heram, sekalipun gerakan tubuh bajingan itu sangat cepat, memangnya dia bisa terbang ke langit atau menyusup ke dalam tanah serunya, mustahil bayangan tubuh mereka. Bisa lenyap begitu saja, saudara Leng, jangan-jangan kasalah lihat, mana mungkin, seru Leng Net Hang gusar. Belum selesai ia berkata, tiba-tiba terlihat Pek Seng Bu sedang mengedipkan mata memberi tanda sambil berkata, barusan Xiao Tem mendengar di sebelah kiri ada suara, coba kita periksa dulu ke arah situ, betul, mungkin saja mereka berubah arah, Leng Net Hang segera mengubah nada bicaranya. Kedua orang itu membalikan tubuh dan beranjak pergi. Tia Tiong Tong yang bersembunyi di atas pohon menghembuskan napas lega, diam-diam dia bersyukur karena sekali lagi berhasil lolos dari kesulitan. Siapa tahu baru saja ingatan itu melintas, mendadak terdengar suara tertawa mengejek bergema dari arah belakang tubuhnya. Terdengar si pendekar berlengan tiga Pek Seng Bu tertawa tergelak sambil mengejek, ku sangka kau benar-benar memiliki kemampuan untuk terbang ke langit atau menyusup ke dalam tanah, rupanya hanya bersembunyi di atas pohon. Di tengah gelak tertawanya, tubuhnya sudah melompat naik ke atas pohon, sambil menyikap dedaunan dengan senjata Sian Jin Chiang, disertai desingan tajam dia serang bahu dan punggung Tia Tiong Tong. Dalam terkesiapnya, Tia Tiong Tong tidak berani melancarkan serangan balasan, tubuhnya segera melompat turun ke bawah. Siapa tahu rupanya Leng Net Hang sudah menunggunya di bawah pohon, begitu dia melompat turun, sambil tertawa dingin jengeknya, mau kabur kemana lagi kau sepasang kepalanya diayunkan bergantian langsung menghimpit tubuh Tia Tiong Tong serta Im Cheng yang berada dalam gendongannya. Dengan tangan kiri masih menggendong Im Cheng, buru-buru Tia Tiong Tong memutar tubuh sambil mengayunkan kakinya menendang Iga Leng Net Hang, arah serangannya ditujukan ke bagian mematikan sehingga memaksa musuh harus segera melindungi diri. Lekas Leng Net Hang menarik kembali serangannya sambil melindungi diri, pelapak tangannya dibabatkan ke bawah membacok kaki pemuda itu. Pada saat bersamaan Pek Seng Bu telah melompat turun dari atas pohon, senjatanya disertai angin serangan menyapu pinggang Tia Tiong Tong. Dalam posisi membopong orang, menghadapi pula serangan dari depan dan belakang, boleh dibilang pemuda itu sudah terjebak dalam situasi yang sangat berbahaya. Sekalipun ia berhasil meloloskan diri dari serangan pertama, namun serangan demi serangan kembali dilancarkan Leng Net Hang dan Pek Seng Bu, dengan mengandalkan sebelah tangan, mana mungkin dia sanggup menahan serangan mereka? Dalam situasi yang amat kritis itulah tiba-tiba dia membentak keras, berbareng dengan bentakan itu tubuhnya langsung menerjang ke muka dan menumbuk dada Leng Itong dengan kepalanya. Jelas gerakan ini merupakan jurus serangan nekat, jauh di luar peraturan pertarungan yang berlaku. Biarpun Leng Net Hang banyak pengalaman dan berilmu tinggi, dia dibuat gugup juga menghadapi jurus serangan yang belum pernah dilihat sebelumnya ini, segera tubuhnya berkelit ke samping, lalu melayangkan telapak tangannya menyapu bahu anak muda itu. Sambil mengertak gigi Tia Tiong Teng memanfaatkan kesempatan itu untuk menerjang ke muka. Mau kabur kemana kau Hardik Pek Seng Bu sambil tertawa dingin, bahunya bergerak dan siap melakukan pengejaran. Tiba-tiba Tia Tiong Teng membalikan tubuh sambil mementak nyaring, kenal Leng Net Hang maupun Pek Seng Bu tidak tahu senjata rahasia apa yang dilepaskan pemuda itu, serentak mereka melompat ke samping untuk menghindarkan diri. Tidak dinyana ternyata serangan itu hanya sebuah serangan tipuan, biar sudah ditunggu sesaat pun Leng Net Hang maupun Pek Seng Bu tidak melihat ada senjata rahasia yang menyambar tiba, menanti mereka sadar kalau tertipu, Tia Tiong Teng sudah menggunakan kesempatan itu melarikan diri. Padahal semua akal muslihat yang digunakan anak muda itu hanya tipuan paling rendah kualitasnya, tapi apa mau dikata, tipuan yang paling sederhana itu justru berhasil menipu habis-habisan dua orang tokoh persilatan yang berpengalaman itu. Dengan perasaan mendongkol Leng Net Hang menghentakan kakinya ke tanah, serunya penuh rasa dendam, sialan, lagi-lagi termakan tipuan bajingan itu sekeliling hutan sudah berada dalam kepungan, masakah dia bisa kabur dari kepungan kawanan jago aku tahu, bajingan itu memang mustahil bisa lolos, tapi yang membuatku jengkel adalah berulang kali dia berhasil menipu lohu dengan tipuan anak-anak disinilah letak kelicikan bajingan itu, sudah tahu kalau kita tidak bakal memperhatikan tipuan anak-anak, maka dia sengaja menggunakannya untuk menghadapi kita, manusia semacam ini hanya akan menjadi bibit bencana bila dibiarkan hidup terus. Untung dia kabur ke arah wilayah yang dijaga pendekar pedang berhati ungu serta sentuhan nyo setelah melarikan diri sejauh puluhan depa, Tia Tiong Teng tak berani berlari terlalu cepat, sambil membungkukan tubuh dia bergerak lambat dan penuh waspada. Dia tidak berani mengeluarkan suara, asal ada sedikit gerakan angin di hadapannya, segera dia berganti arah. Kini dia sudah berada dalam kondisi yang tidak segar, selain luka bakar di tubuhnya, bahunya juga terkena sebuah Pukulan, dalam keadaan begini nyaris dia sudah tidak mampu lagi bertarung melawan orang. Oleh sebab itu dia meningkatkan kuas padaannya dan berjalan sangat lambat, betul saja, dengan seringkali berganti arah, sepanjang jalan dia tidak menjumpai rintangan. Tampaknya asal berjalan beberapa saat lagi mereka segera akan lolos dari hutan belantara itu. Mendadak dari atas kepalanya terdengar seseorang mengejek sambil tertawa dingin, hati-hati kalau berjalan, jangan sampai terjerembab tia tiong tong terkesiap, dia tidak berani mendongakan kepala, dengan cepat tubuhnya meluncur ke depan. Terdengar desingan angin bergema dari atas kepala disusul dua sosok bayangan manusia melayang turun ke bawah, satu di depan dan yang lain di belakang, serem tak mencegat jalan kaburnya. Mereka tidak lain adalah Seng Toan Yeo dan Seng Chun Hao. Seng Chun Hao sambil melintangkan pedangnya berdiri menghadang di depan jalan, sementara Seng Toan Yeo berada di sudut yang lain dan berdiri penuh senyuman. Belum sempat mereka bicara, tia tiong tong telah menghela nafas terlebih dulu sambil berseru. Bagus sekali kemudian bukannya melarikan diri, dia malah duduk bersila, sikapnya amat santai seperti orang yang sedang beristirahat, seolah-olah baru saja ia bertemu dengan orang sendiri saja. Apanya yang bagus tak tahan Seng Toan Yeo menegur, kenapa kau malah senang bertemu aku kembali tia tiong tong menghela nafas panjang. Sebenarnya aku sedang mencari kalian berdua, untunglah setelah bersusah payah lari ke sana sini, akhirnya tian memang maha bijaksana, perjalananku jadi tak sia-sia, ada urusan apa kau mencari aku timbul rasa ingin tahu dalam hati Seng Toan Yeo. Seng Chun Hao sendiri termasuk tipe orang yang tak gemar banyak bicara, dia hanya melintangkan pedangnya sambil mengawasi anak muda itu. Mendadak tia tiong tong membungkukan tubuhnya dan mulai berteriak kesakitan. Hi, kenapa kau senjata rahasia, sahut tia tiong tong gemetar, ada orang. Kau tidak perlu bermain gila di hadapanku, tukas Seng Toan Yeo gusar, Toan Yeo tidak bakalan tertipu olahmu sekalipun bicara begitu, tak urung dia membungkukan tubuhnya juga untuk memeriksa apakah benar terdapat senjata rahasia. Diam-diam tia tiong tong melirik sekejap, begitu melihat perempuan tua itu mulai membungkukan tubuh, dia pun berpikir sambil tertawa dingin, HMM, akhirnya kau tertipu juga oleh siasatku secepat kilatnya menyebarkan segemgam pasir ke wajah nenek itu, sementara tubuhnya melejit sekuat tenaga ke udara dan melepaskan serangkaian tendangan berantai ke wajah Seng Toan Yeo. Tergopoh-gopoh Seng Toan Yeo melompat mundur sembari berteriak, Cun Hao, jangan biarkan dia kabur Seng Cun Hao segera melepaskan sebuah tusukan kilat, gerakan pedangnya bagaikan biang lala, cepat dan mematikan. Tiap tiong tong segera berseru lantang. Pedang tidak akan dipakai untuk membunuh musuh yang bertangan kosong, kalau kau ingin membunuh, ayo, silakan bunuh dengan mengerahkan ilmu meringankan tubuhnya, dia kabur menuju ke samping kiri. Betul saja, begitu mendengar teriakan itu, buru-buru Seng Cun Hao menarik kembali serangannya, dia menarik tusukannya persis di saat tiap tiong tong bergerak melalui sisi tubuhnya. Meskipun ujung pedangnya berhasil merobek punggung lawan hingga berdarah, namun ia menghentikan langkahnya seketika sambil berpikir, A.A.I., mengingat kau pun seorang lelaki sejati, cepatlah kabur. Jangan sampai terkejar lagi oleh orang lain, begitu ingatan itu melintas, tanpa ragu dia segera membuka sebuah jalan kehidupan bagi lawan. Saat itu Seng To Anyo belum mampu membuka matanya karena kemasukan pasir, tapi dia tetap mengayunkan tangannya melepaskan segenggam jarum perat. Terlihat kilatan cahaya perak menerobos di angkasa dan seolah-olah punya mati saja, langsung mengejar ke arah Tia Tiong Tong. Perlu diketahui, Seng To Anyo sudah puluhan tahun lamanya mendalami ilmu melepaskan senjata rahasia, bukan saja ia bisa menentukan sasaran berdasarkan arah angin, bahkan senjata rahasia itu dapat diarahkan sekehendak hati, seolah-olah benda berjiwa saja. Tia Tiong Tong tahu kalau Seng Chun Ha berniat melepaskan dia, maka pemuda ini berlari sekuat-kuatnya menjauhi tempat itu, namun baru kabur sejauh puluhan depa, tiba-tiba lututnya terasa kesemutan, tiga batang jarum gadis langit yang lembut bagai bulu tau-tau sudah bersarang telak di tubuhnya. Rasa sakit yang merasuk tulang sum-sum membuat langkahnya jadi terhuyung, hampir saja dia jatuh terjerembab, meski begitu, perasaannya agak lega karena dia tahu jarum itu tidak beracun. Apabila jarum itu beracun, maka mulut luka tak berakal menimbulkan rasa sakit, ini disebabkan tujuan Seng Toa Nyo memang ingin mebekuk lawannya hidup-hidup, oleh sebab itu jarum yang digunakan adalah jarum tanpa racun. Tia Tiong Tong menghembuskan napas panjang, dengan satu pukulan kuat dia menghantam bagian tubuhnya yang terluka, jarum yang menancap pun seketika terpental hingga mencuat setengah bagian dari permukaan kulit. Sambil mencepit dengan kedua jari tangannya, ia cabut keluar jarum perak itu, lalu sambil menahan sakit melanjutkan kembali larinya. Kini dia bergerak makin berhati-hati, dengan membawa beberapa gumpal lumpur, setiap berjalan belasan langkah dia pun segera melemparkan segumpal tanah ke sisi kiri dan kanan untuk memancing perhatian lawan, ketika mencapai lemparan yang kelima, mendadak dari balik ranting pohon bergema suara desingan angin tajam. Buru-buru Tia Tiong Tong menyelinap ke samping dengan menempelkan tunggungnya rapat-rapat pada dahan pohon. Terlihat belasan anak panah berhamburan dari empat penjuru mengarah di mana tanah tadi dilempar. Melihat itu, sambil mengertak gigi Tia Tiong Tong melemparkan lagi gumpalan tanah yang terakhir jauh ke depan sana. Kontan suara bentakan bergema dari atas dahan pohon, sasaran lari ke arah sana empat sosok bayangan manusia meluncur turun dari atas pohon dan bersama-sama melakukan pengejaran. Melihat itu Tia Tiong Tong menghela nafas panjang, sambil membalikan tubuh dia menyelinap ke arah yang berlawanan. Meskipun dengan mengandalkan kecerdasannya beberapa kali dia berhasil membohongi musuhnya, namun dia sendiri pun tidak tahu akhirnya dia mesti kabur ke mana. Dalam perjalanan berikut, dia sama sekali tidak menjumpai penghadangan. Tia Tiong Tong kembali berpikir, kalau hari ini aku berhasil lolos, berarti Tian telah membantuku. Kalau tidak, belum selesai ingatan itu melintas, kembali terdengar suara bentakan memecahkan kesunyian, berhenti cepat. Pemuda itu menyelinap ke sisi kiri, tampak dari balik pohon di sisi kiri muncul sebuah busur dengan anak panah yang siap dilepaskan. Dengan tubuh penuh luka, jelas dia tidak berani menerjang secara kekerasan, baru saja ia akan membalikan tubuh. Tau-tau dari belakang pohon di sebelah kanan telah muncul seorang lelaki sambil membentak, mau kabur ke mana kau? Sambil memejamkan mata, Tia Tiong Tong berbalik tubuh menerjang ke muka, tapi seseorang muncul lagi dari belakang pohon sambil menghardik, jangan harap bisa lolos dari sini seorang lelaki kekar dengan golok terhunus dan senyuman dingin telah menghadang jalan perginya. Anak muda itu mulai mengeluh. Habis sudah riwayatku kali ini pikirnya. Dalam waktu singkat muncul empat orang lelaki kekar dari arah depan, belakang, kiri maupun kanan, dua di antaranya bersenjata golok dan dua lainnya membawa busur dan anak panah. Seandainya Tia Tiong Tong seorang diri dan tenaganya masih kuat, tentu saja dia tidak akan memandang sebelah matel terhadap keempat orang lelaki itu, tapi sekarang bukan saja ia sudah terluka, Im Cheng yang berada dalam bupangan pun dalam keadaan pingsan, jangankan dikepung berempat, cukup seorang lelaki biasa pun sudah cukup untuk merobohkan dirinya. Padahal keempat orang itu selain gesit dan cekatan, khususnya lelaki bergolok itu, matanya tajam, ginkangnya. Tangguh, jelas dia adalah seorang jago pilihan dari dunia persilatan. Detik itu juga ia merasa putus asa, hilang lenyap seluruh rasa percaya dirinya. Oha, suhu, pekiknya dalam hati, Tecu sungguh menyesal karena tak bisa mewakilimu melindungi Sute, biarlah setelah jadi setan gentayangan nanti, akan kubantu kau orang tua dari alembaka berpikir sampai di situ perasaannya menjadi jauh lebih tenang, sambil menghentikan langkahnya dan membusungkan dada, dia menanti datangnya kematian. Selangkah demi selangkah keempat orang lelaki itu berjalan mendekat, kelihatannya mereka masih takut bila Tia Tiong Tong melakukan perlawanan, karena itu paras muka mereka rata-rata tegang bercampur serius. Hahaha, kenapa mesti tegang EJ? Tia Tiong Tong sambil tertawa tergelak, silakan maju mendekat, siowiamu sudah siap memenuhi keinginan kalian, jangan kuatir, aku tidak bakal menyerang dengan wajah berubah, lelaki bergolok itu tertawa dingin, hardiknya. Manusia si Tiat, ajal sudah di depan mata, kau masih berani garang HMM, siowiamu sudah lama merasakan bagaimana enaknya mati, ayo maju saja, jangan takut, Tiat siowiamu tak berakalan mengernyitkan dahi sambil tertawa dingin, lelaki bergolok itu memberi tanda, ujarnya, tangkap bangsat itu hidup-hidup, jangan sakiti jiwanya, pocu butuh dia untuk diinterogasi tampaknya lelaki bergolok itu adalah pemimpin rombongan, tiga orang lelaki lainnya segera menyahut sambil menyimpan kembali senjatanya, mereka maju mendekat. Meski begitu gerak-geriknya masih kelihatan tegang dan penuh kewaspadaan. Tiat Tiong Tong berdiri tanpa bergerak, walaupun senyuman masih menghiasi wajahnya, namun perasaannya terasa kecut. Budi gurunya belum dibayar, dendam belum terbalas, dia tidak seharusnya tewas begitu saja. Tapi keadaan berkata lain, dalam keadaan seperti ini kecuali jalan kematian memang tak ada pilihan lagi yang bisa diambil, karena itu dia hadapi kenyataan itu secara gagah berani. Lelaki bergolok itu masih berdiri dengan perasaan tegang, tak tenang dan penuh gejolak emosi, goloknya dipegang rat-rat sementara telapak tangan kirinya telah menggenggam beberapa batang senjata rahasia. Menanti ketiga orang lelaki itu hampir mendekati Tiat Tiong Tong, tiba-tiba dia membentak, tunggu sebentar sambil berseru dan maju ke depan. Sementara ketiga orang lelaki itu masih melengak, tahu-tahu lelaki itu sudah mengayunkan goloknya membacok lelaki yang ada di sebelah kiri, sedangkan senjata rahasianya disambitkan ke dada lelaki yang ada di sebelah kanan. Lelaki ketiga menjadi terkesiap, buru-buru dia melontarkan sebuah pukulan ke punggung Tiat Tiong Tong, membuat pemuda itu terhuyung beberapa langkah ke depan dan akhirnya jatuh terpelungkup. Lelaki bergolok itu membentak nyaring, cahaya golok berkelebat, dia bacok tengkuk lelaki itu kuat-kuat. Cepat lelaki itu bergelit ke samping, teriaknya kaget, Hi, kau sudah gila? Kembali lelaki bergolok itu melancarkan tiga bacokan berantai, cahaya golok yang tercipta bagaikan sebuah rantai panjang yang mengurung lelaki itu rapat-rapat. Pecah nyari lelaki itu menghadapi serangan maut itu, sambil menjerit keras dia membalikan tubuh dan melarikan diri. Hawa napsu membunuh telah menyelimuti wajah lelaki bergolok itu, dia sama sekali tidak mengejar, menunggu sampai orang itu kabur sejauh tiga depa, mendadak lelaki itu melemparkan goloknya ke muka dengan sepenuh tenaga. Sekilas biang lala membelah angkasa, bagai sambaran kilat, golok itu meluncur ke depan dan menghujam di punggung lelaki itu. Bukan hanya begitu, kekuatan yang tersisa segera menyeret lelaki tadi hingga terpantek di atas batang pohon. Tidak sempat lagi menjerit kesakitan, tewaslah lelaki itu dalam keadaan mengenaskan. Tia Tiong Teng berusaha meronta untuk duduk, meski lukanya cukup parah, namun dia masih memeluk tubuh Im Cheng raterat. Masih untung gempuran lelaki tadi dilancarkan dalam keadaan gugup hingga tidak sampai menimbulkan luka, karena itu setelah berhasil duduk, dengan perasaan tercengang bercampur tak habis mengerti, ditatapnya lelaki bergolok itu sambil bertanya, Sobat, kau, kenapa? Sambil membesut noda darah pada laras sepatunya, lelaki itu menukas, tempat dan saat ini bukan saat yang tepat untuk bicara, Tiat Kongcu, mari ikut aku kabur dari sini, kalau tidak kau jelaskan, mana mungkin aku bisa mengikutimu setelah menghela nafas lelaki bergolok itu berkata, 20 tahun berselang, Tiat Lociampua, leluhar Tiat Kongcu pernah mengampuni jiwa seorang pemuda yang bernama Tio Kikong, meskipun Tio Kikong hanya seorang kasar, namun selama 20 tahun tak pernah melupakan budi kebaikan itu, sayangnya Tiat Lociampua keburu pulang ke langit barat, suaranya terdengar agak gemetar, tapi dengan cepat lanjutnya lagi, oleh karena Tio Kikong tidak mungkin bisa membayar budi ini kepada Tiat Lociampua, maka akan menyumbangkan seluruh kemampuan yang dimiliki untuk membantu keturunannya. Kongcu, tak jauh di depan sana adalah jalan. Menuju ke luar gunung, silakan mengikuti Tio Kikong, berilah kesempatan kepadaku untuk membalas budi ini, Tiat Tiong Tong berusaha bangkit berdiri, tapi ia terjatuh kembali ke tanah. Berubah paras muka Tio Kikong, buru-buru dia membangunkan pemuda itu sambil berseru, cepat, sedikit terlambat, semuanya akan berakhir Tiat Tiong Tong menggelengkan kepalanya berulang kali, ujarnya sambil tertawa sedih, Saudara Tio, buponglah saudaraku ini dan kaburlah dari sini, aku, bagaimana dengan kau aku sudah tidak sanggup lagi, sementara kau pun tidak mungkin membopong kami berdua sekaligus, kenapa tidak mungkin? Biar harus mempertaruhkan nyawa sekalipun aku, kalau berbuat begitu berarti kita bertiga akan mati bersama, tinggalkan aku di sini untuk menahan pasukan pengejar, dengan begitu kalian baru punya harapan untuk lolos, Kongcu, dengan gemas Tio Kikong menghentakan kakinya, kenapa kau berkata begitu? Jika Kongcu enggan, pergi, biarlah aku orang setio tetap tinggal di sini untuk menemani Kongcu, saudara Tio, kata Tiat Tiong Tong dengan suara berat, kau adalah seorang lelaki sejati yang bisa membedakan mana budi mana dendam, apakah kau berharap aku menjadi seorang manusia yang lupa budi dan tidak setia kawan? Aku sudah banyak berhutang budi kepada guru, bila meninggalkan dia di sini, sementara aku melarikan diri, bukankah tindakanku ini lebih rendah dari hewan? Saudara Tio, jika kau menolak keinginanku, biarlah tiap Tiong Tong bunuh diri sekarang juga Tio Kikong terkesiap dan tertegun untuk sesaat. Setelah menghela nafas, kembali Tiat Tiong Tong berkata, aku serahkan keselamatan saudaraku ini kepadamu, cepatlah tinggalkan tempat ini, asal kau berhasil menyelamatkan jiwanya, ayah pasti akan berterima kasih pula di alam baka, pucat pias paras muka Tio Kikong, untuk sesaat dia malah berdiri mematung. Cepat lari seru Tiat Tiong Tong lagi, menolong dia sama seperti menolongku, kalau tidak segera pergi, aku akan mati dulu di hadapanmu. Sambil mengertak gigi Tio Kikong berseru kemudian, tidak ku sangka Kong Cu adalah seorang lelaki sejati, baik, ku kabulkan permintaanmu sambil berjongkok dia membopong tubuh Im Cheng, kemudian berlalu dari situ dengan langkah lebar.